Oke, selamat malam Bapak-Ibu, selamat bergabung di kelas Arsitektur dan Organisasi Komputer. Pada hari ini pertemuan kelima ya Bapak-Ibu ya, tidak terasa ternyata kita sudah di pertemuan kelima, tinggal beberapa pertemuan lagi, semoga semangatnya tetap sama dari awal sampai akhir nanti ya Bapak-Ibu. Oke, untuk hari ini masih dengan Pak Rofiq, untuk materinya itu materi minggu sebelumnya ya Pak Rofiq yang belum dibahas ya. Jadi slide-nya masih sama seperti slide sebelumnya. Nah, untuk hari ini akan dijelaskan lebih detailnya oleh Pak Rofiq. Oke Bapak-Ibu, terima kasih, saya serahkan ke Pak Rofiq. Baik, terima kasih Bu Atriani. Baik, Bapak-Ibu, selamat malam semuanya. Semoga dalam keadaan saya selalu ya. Sebelumnya, mohon maaf atas keterlambatan saya tadi. Ada hal teknis tadi. Laptopnya harus di-update tadi, tidak mau untuk nyala. Kemudian, yang kedua, sebelum dimulai, kemarin sempat saya lihat videonya ya Pak Rofiq. Kalau sudah sempat lihat videonya ya. Sepertinya kemarin ada beberapa, apa ya. Hal teknis di sana. Ya, mungkin saya terlalu cepat ya. Jadi ketika saya share screen ya, itu yang sepertinya belum muncul. Kemudian saya sudah menerangkan gitu ya. Jadi ketika saya mulai menerangkan, ternyata gambarnya belum muncul di situ ya. Jadi mungkin nanti ketika saya coba untuk menerangkan, saya tanya dulu ya. Apakah sudah muncul di layar atau tidak gitu ya. Jadi penting sebenarnya melihat videonya. Jadi untuk evaluasi untuk hari ini gitu ya. Baik, yang berikutnya kemarin belum tersampaikan untuk slide saya yang hari ini sebenarnya. Yang halnya slide yang kemarin gitu ya. Karena kemarin saya coba mengulang sedikit. Ternyata kok melebar kemana-mana akhirnya belum sempat untuk dibahas untuk slide-nya itu ya. Baik, Bapak-Ibu. Kita mungkin sambil nanti sebagian mungkin akan mengulang sebentar gitu ya. Kira-kira ada hal yang mungkin sebelum disampaikan keterangannya. Mungkin ada beberapa hal yang harus dijelaskan. Mengulang sedikit terkait dengan penjelasannya nanti itu ya. Oke. Saya share screen dulu. Oke. Kemarin saya buatnya PPT-nya ini di Kanva ya. Dapat saran ya. Jadi ya sudah saya coba aja pakai kanva-nya di sini. Oke. Tapi kemarin saya saya kan ke Bu Adriani ya. Jadi kalau ketika ini di download Bapak-Ibu ini adalah bentuknya nanti PDF ya. Cuma di sini nanti akan ada beberapa yang slide yang berjalan di situ ya. Oke. Baik. Sudah nampak ya. Tampilannya. Sudah Pak. Sudah ya. Oke. Baik Bapak-Ibu. Jadi seperti di awal kemarin ya disampaikan untuk Matakula ini kan membahas dua hal ya. Yaitu yang pertama mengenai arsitektur komputer dan yang kedua organisasi komputer ya. Oke. Jadi inti pokok pada hari ini ya target utamanya sebenarnya kita akan mencoba belajar atau mengetahui bagaimana sih organisasi komputer itu ya. Jadi diawali dari bagaimana komputer itu mengerjakan suatu perintah gitu ya atau suatu program. Bapak-Ibu kan pasti punya program kadang gitu ya. Nah bagaimana rangkaian internal di dalam komputer itu melaksanakan program-program atau instruksi ya yang diberikan oleh user. Dalam ini mungkin manusia atau apa namanya apapun dia ya. Sebagai apapun nah dia akan melaksanakan instruksi-instruksi seperti apa gitu ya. Jadi itu nanti apa namanya topik target akhirnya gitu ya. Jadi target akhirnya adalah kita akan ingin tahu bagaimana sih instruksi itu dikerjakan oleh sebuah komputer ya. Nah tapi sebelum itu mungkin akan kita bahas dik mengenai apa berbedaan antaristruktur dan organisasi komputer. Kemudian sedikit membahas sebelum kita ngomong instruksi ya perlu tahu hal-hal mana saja yang terlibat di sana. Jadi kita perlu tahu sistem komputer seperti apa. Kemudian ada sistem bus dan juga nanti terakhir diakhir dengan siklus instruksi seperti itu ya. Oke next dulu. Nah ini contoh perbedaan ini saya ambil dari buku ya. Dari buku perbedaan antara arsitektur dan organisasi gitu ya. Kalau di sini dijelaskan arsitektur dari sudut pandangnya seorang programmer. Jadi programmer itu arsitektur dari programmer itu apa gitu ya. Jadi di sini sebutkan bahwa arsitektur itu berkaitan dengan atribut-atribut yang nampak bagi programmer ya. Atribut itu berarti Bapak Ibu mungkin sering mendengar ya istri atribut di pemukaman gitu ya. Jadi contoh di sana adalah adanya beberapa instruksi gitu ya misalnya. Misalnya kalau dalam bahasa si kemarin itu ya ada C-in ada C-out di sana itu kan ya. Kemudian ada perulangan ya pakai for mungkin atau pakai well, pakai do dan seterusnya. Itu namanya atribut yang nampak gitu ya. Jadi hal-hal yang disediakan ya dari pemrograman itu yang disediakan apa saja di sana. Itu hal yang nampak. Itu yang disebut dengan namanya arsitektur gitu ya. Kalau dalam komputer ini ya bagian-bagian gitu ya komponen-komponen yang ada dalam komputer. Sedangkan organisasi, organisasi ini berkaitan dengan unit operasionalnya di sini ya. Jadi kalau misalnya dalam apa namanya programan Bapak Ibu misalnya punya persoalan gitu ya. Punya apa namanya, punya kasus gitu ya. Misalnya membuat program untuk membuat diskon misalnya seperti itu ya. Apakah itu mau dikerjakan dengan cara percabangan? Apakah dikerjakan dengan cara perulangan dan sebagainya. Nah cara-cara itu yang disebut dengan namanya organisasi. Jadi dengan arsitektur yang sama atau atribut yang nampak tadi. Itu menghasilkan sebuah proses yang berbeda ya. Menghasilkan organisasi yang berbeda gitu ya. Nah komputer juga sama ya. Dengan arsitektur yang mungkin mirip terus ya. Mungkin Bapak Ibu pernah tahu namanya misalnya kayak Pentium 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kalau kita perhatikan sebenarnya kalau kita belajar sejarahnya itu arsitekturnya sama. Kadang disebut dengan keluarga X86 gitu ya. Karena belakangnya 86 banyak gitu ya. Komponennya sama, bagian-bagiannya juga sama. Cuma kenapa kok yang satunya lebih cepat daripada yang satunya gitu ya. Ya selain beberapa hal misalnya, selain misalnya frekuensinya gitu ya. Kecepatan juga berbeda. Tapi ada hal lain yang mendasar adalah caranya gitu ya. Organisasinya gitu ya. Mungkin di depan yang kita bahas bagaimana sih meningkatkan kerja komputer itu dengan arsitektur yang tetap ya, yang sama gitu ya. Jadi ada kalanya memang apa namanya, arsitektur sama tapi caranya berbeda. Itu menghasilkan kecepatan kinerja yang berbeda juga gitu ya. Jadi itu bedanya antara arsitektur dan organisasi gitu ya. Oke. Itu mungkin sekilas ya. Nah sebelum kita menginjak ke siklus instruksi ya. Nah ini mungkin Bapak-Ibu perlu kita pahami lagi ya. Komponennya di komputer ya. Jadi komputer di laptop kita itu sebenarnya terbagi jadi tiga kategori gitu ya. Tiga klasifikasi lah seperti itu ya. Jadi yang pertama ada namanya CPU. Ya Central Processing Unit. Kemudian ada Memory. Memory itu yang RAM ya. Yang RAM ya. Yang Bapak-Ibu punya kayak apa namanya. Kadang namanya DDR ya. DDR3, DDR4 sekarang gitu ya. Nah itu namanya Memory. Kemudian namanya I.O. Modul ya. I.O. ini input-output ya. Ada kalanya dia bertindak sebagai input saja. Ada kalanya sebagai output saja. Ada kalanya sebagai dua-duanya gitu ya. Ada kalanya ya input ya ya output gitu ya. Jadi semua banyaknya komputer, banyaknya komponen dalam komputer itu terbagi jadi tiga ya. Jadi ada CPU, ada Memory, ada I.O. Modul gitu ya. Selain, pokoknya selain CPU dan Memory namanya I.O gitu ya. Contoh misalnya keyboard gitu ya. Keyboard ya ini sebenarnya hanya membaca saja ya. Maka keyboard masuk dalam I.O ya input doang gitu ya. Kemudian lagi namanya layar gitu ya. LCD, LCD yang bukan touchscreen gitu ya. Itu sebagai output saja menampilkan ya. Kalau hard disk gitu ya. Hard disk itu berarti dia dua ya. Karena dia bisa menyimpan data dan dia juga bisa menyimpan dan juga dibaca. Sehingga dia dua arah gitu ya. Sehingga kita sebut dengan I.O ya. Oke ya Bapak-Ibu ya. Nah, berikutnya ini khusus yang di CPU ya. Bapak-Ibu mungkin kemarin sudah pernah dibahas juga. CPU ini ada namanya PC ya. Program counter, ada IR, ada interaction register, ada MAR, ya ini ada singkatnya di bawah sini ya. Memory address register, ada MBR, memory buffer register, ada I.O. A.R. ya. I.O. address register, dan juga I.O. BR, I.O. buffer register ya. Nah, pernah bayangin Bapak-Ibu ya, kira-kira bentuknya atau modelnya PC, atau IR, atau MAR, atau MBR, ini kayak apa kira-kira? Dibayangin Bapak-Ibu kira-kira. PC program counter, ini bentuknya kayak gimana ya gitu ya. IR, ini bentuknya kayak gimana gitu ya. Pernah bayangin nggak kira-kira kayak gimana? Apa namanya? Bagian-bagian ini ya. Oke, mungkin kita bahas sedikit ya. Jadi, pada dasarnya semua di CPU ini kan, seperti kemarin yang saya bilang itu ya, dia merupakan bagian dari komponen digital ya. Komponen digital pasti nggak lagi namanya gerbang logika lagi ya. Ada N or node di sana ya. Di rangkai-rangkai N or node-nya, jadilah fungsi seperti ini ya Bapak-Ibu. Ada PC, ada IR, ada MAR, ada MBR, ada AR, dan seterusnya ya. Jadi, semuanya ini namanya register ya. Register ya. Oke, mungkin kalau bayangin susah register ya. Register seperti apa? Mungkin Bapak-Ibu perlu kenalan dulu dengan yang namanya flip-flop ya. Oke, mungkin saya tunjukkan dulu ya flip-flop. Oke, saya skip dulu. Oke, kenalan dulu ya. Dengan yang namanya flip-flop. Ini nggak tahu, ini kok agak lemot ini ya. Namanya ini ya Bapak-Ibu? Pernah tahu ya mungkin ya? Pernah dibahas nggak ya namanya flip-flop ini? Kemarin dengan Bungu V pernah dibahas, Bapak-Ibu? Yang namanya flip-flop? Belum, Pak. Oh, belum pernah ya. Oke. Oke, sebelum ke register saya bahas ini dulu ya. Biar Bapak-Ibu juga paham dari mana asalnya gitu ya. Jadi flip-flop ini merupakan rangkaian digital. Kok ada gambarnya sandal ini ya? Oke. Jadi rangkaian digital juga dari N or node ya. Ini kayak nggak tahu kok bisa-bisa muncul gambar sandal-sandal banyak ini ya. Sementara. Saya kasih nama ini aja mungkin. Banyak jenisnya flip-flop nanti ya, Bapak-Ibu. Jadi, sebentar, sebentar. Jadi rangkaian digital lah, Kak gini ya, Bapak-Ibu. Sebentar. Contohnya seperti ini ya. Aduh, aduh. Kak ini aja mungkin ya. Sebentar, sebentar. Saya buat contoh dulu. Sebenarnya rangkaiannya sama semua. Saya cari yang mungkin yang langsung saya terangkan nanti ya. Sebentar, sebentar. Banyak saya agak lemot ini ya. Sebentar, Bapak-Ibu. Atau yang ini mungkin ya. Ya, maaf. Ini kayaknya di tempat saya kurang bagus tinggalnya. Jadi agak lambat munculnya. Mana ya? Sebentar. Nah, ini aja nih. Nah, ini. Kita kasih nama di flip-flop ya, Bapak-Ibu ya. Nah, ini. Sudah muncul di layar kaca. Di layar kaca. Di layar laptopnya yang sebelah kanan ya. Benar ya. Di flip-flop namanya. Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, ini. Ini rangkaian digital. Dari gerbang N. Ini juga N. N-nya ada empat. Yang ada lingkarannya. Ini namanya inverter ya. Nod-nya. Jadi diatur sedemikian rupa. Seperti ini ya. Nah, seperti ini gambarnya ya. Jadi saya enggak gambar. Biar agak cepat aja ya. Nah, seperti ini. Nanti kalau saya tunjukkan dalam simulasi seperti kemarin. Itu rangkaiannya nanti akan jadi seperti ini ya, Bapak-Ibu. Yang ini boleh. Nah, ini kotaknya seperti ini. Ya. Oke, ini ya. Nah, ini. Jadi rangkaian ini dalamnya. Dalamnya kotak ini. Itu sama dengan yang di sini. Nah, ini dalamnya ya. Jadi ada D. Ada clock. Ada key. Ada key note. Ya. Dalamnya seperti ini. Kemudian. Nah, ini gambarnya ya. Nah, yang menarik dari flip ini adalah dia bisa menyimpan data. Jadi rangkaian tadi itu bisa menyimpan data. Kenapa? Karena ada namanya umpan balik. Ini ada umpan balik ya. Nah, di sini ada umpan baliknya. Oke. Nah, seperti ini umpan baliknya. Nah, dia memiliki sifat yang namanya menyimpan data. Jadi, mungkin kalau saya tunjukkan dulu ya. Oke. Ini saya hubungkan ke sini dulu. Ini kasih 5 volt aja. Oh, sorry, sorry. Ini jangan langsung ya. Ini harus dikasih... Apa namanya? Saklar dulu ya. Ini inputnya. Saya putar dulu. Jadi, ini yang ke... Ya, satu. Ini ke nolnya nanti ya. Seperti ini. Oke. Ini nyambung ke inputnya. Ya, ya. Oke. Terus ini juga dikasih saklar lagi. Mana saklarnya ini ya. Oke. Ini saya putar lagi. Ini ke satu. Ini ke angka nol. Ke nolnya ya. Ini masuk ke clocknya. Oke. Terus inputnya. Saya pakai ini aja ya. Biar HP Ibu paham ya. Sebenarnya, hanya nyala mati gitu aja. Cuma ini saya tunjukkan pakai angka ya. Biar kita paham dengan satu nolnya seperti kemarin. Jadi, saya nggak pakai lampu. Saya pakai seven segment namanya. Di sini. Jadi, kalau ujung ini nyala. Dia akan bernilai satu. Ya, kalau ujungnya mati. Kabelnya ini mati. Maka dia bernilai nol gitu ya. Ini tak kasih nama D inputan. Ini tak kasih nama C gitu aja ya. Oke. Nah, Ibu perhatikan dulu ya. Jadi, ketika ini saya nyalakan. Nah, ini kan satu, Ibu ya. Jadi, D-nya satu. Nah, ini ketika D-nya satu ya. Ini ketika C-nya bernilai satu. Saya kasih ini aja. Saya kasih lampu ini ya. Oke. Saya putar dulu. Seperti ini ya. Nah, ini lampu ya. Oke. Perhatikan, Ibu ya. Jadi, ketika ini saya running. Sudah running ya. Ketika C-nya bernilai satu. Ya. Clock-nya ini bernilai satu. Ketika ini saya ubah-ubah. Ubah-ubah ini ya. 0, 1, 0, 1. Nah, ini nggak berubah, Ibu ya. Ya kan ya. Dia nggak pernah berubah. Berarti ini kondisi dia menyimpan data. Ya. Kondisi menyimpan data. Oke ya. Jadi, data satu yang tadi disimpan. Oke. Jadi, ketika dia satu. Ya. Clock-nya bernilai satu. Atau nyala sini ya. Maka, kondisi ini disimpan. Jadi, data di sini nggak akan bisa masuk ke dalam biflop ini. Nggak bisa disimpan sama dia. Oke ya. Setelah itu, saya ganti sekarang. Saya kasih 0 ya. Sekarang dari C-nya yang awalnya bernilai satu atau nyala ini, saya matikan. Ya. Jadi, 1 ketika saya matikan. 0 ini ya. Ini nggak berubah. Terus, saya coba ini ganti-ganti. Dari ternyata nggak berubah juga ini. Ya. Dia nggak berubah juga. Oke. Nggak berubah. Terus, kawan berubahnya, Pak? Berubahnya itu ketika perubahan dari 0 ke 1. Atau dari mati ke nyala. Bapak-Ibu, perhatikan ya. Ini kan mati sekarang ya. C-nya, C-nya mati. Ketika saya nyalakan menuju nyala atau perpindahan dari mati ke nyala, maka 0 ini akan disimpan ke dalam biflop ini. Oke, perhatikan ya. C-nya saya nyalakan. Nah, ini baru 0-nya pindah ke sini. Nah, ketika ini 1, D-nya tetap pindah-pindah. Nggak berubah dia. Oke ya. Tetap 0 yang disimpan yang tadi. 0 yang tadi disimpan. Nah, seperti itu. Oke ya. Jadi, biflop ini hanya akan menyimpan data ketika clock-nya atau C-nya ini. Istilahnya clock istilahnya ya. Pemicunya ini itu hanya perpindahan dari 0 ke 1. 0 ke 1. Ketika 1 atau ketika nyala ini ya. Ini nggak mau berubah. Artinya dia kondisi menyimpan. Ketika perubahan dari 1 ke 0. Coba kita perhatikan ya. 1 ke 0. Apakah ini berubah? Saya ubah C-nya. Oh, tetap nggak berubah. Tetap 0. D-nya saya pindah-pindah. Tetap nggak berubah di sini. Berarti ketika 0, dia masih menyimpan data. Nah, dia akan menyimpan data ketika clock-nya berpindah. Berpindah dari 0 ke 1. Perpindahannya. Jadi, sesaat gitu ya. 0 ke 1. Berarti perhatikan ya. Ini 0 ke 1 atau kenyalai ya. Ini 0 ya namanya ya. Kenyalai. Perhatikan ya. Ketika ini 0 ke 1. Apakah data 1 ini akan disimpan di dalam itu? Coba kita lihat dulu. Nah, ternyata disimpan sama dia ya. Nah, itu uniknya V-Flop. Jadi, V-Flop ini bisa menyimpan data ya. Oke ya. Nah, karena dia... Dia, apa namanya... Hanya satu inputan. Ya, satu kabel gitu ya. Kita sebut dengan satu bit ya. Satu kabel, satu bit ya. Karena satu bit itu satu digit binar ya. Jadi, kalau nggak binar satu ya. Binar 0 yang disimpan ya. Maka V-Flop ini hanya mampu menyimpan data sebanyak satu bit gitu ya. Menyimpan data sebanyak satu bit. Pak, gimana Pak? Kalau seandainya nanti akan menyimpan data 2 bit, Pak. Ya, tinggal dikopi pasti aja ya ininya ya. V-Flop-nya ditambahin lagi. Jadi 2 bit. Jadi 3 bit. Jadi 4 bit gitu ya. Jadi, intinya satu V-Flop hanya menyimpan 1 bit. 1 bit itu ya menyimpan ini ya. Nyimpan kalau nggak menyimpan angka 1, angka 0 ya. Berarti hanya 1 bit. Kalau Bapak-Ibu butuh menyimpan 2 bit atau 3 bit atau 4 bit. Berarti Bapak-Ibu butuh sebanyak 2, 3, atau 4 V-Flop tadi. Jadi V-Flop-nya diperbanyak lagi aja gitu ya. Nah, kumpulan V-Flop-V-Flop tadi itu disebut dengan yang namanya register. Jadi, bayangin register itu seperti apa? Jadi, register itu kumpulan V-Flop yang kita susun sediakan rupa. Yang dia bisa mampu menyimpan data binar. Iya, data binar. Contoh seperti ini misalnya. Ini kan hanya 1 bit ya. Misalnya saya punya yang lebih dari 1 bit. Ya, coba saya sudah membuat. Kapan hari gitu ya. Nah, ini namanya register ya. Nah, seperti ini ya Bapak-Ibu. Nah, tak kasih nama register. Oke. Ini yang. Isinya apa Pak? Isinya seperti tadi itu. Nah, ini ya. Isinya adalah V-Flop-D tadi. Yang saya koypasta sebanyak, karena di sini saya buat 8 ya. Jadi, saya nyimpan sebanyak 8 V-Flop di sini. Ya. Jadi, ada 8 V-Flop. Berarti register ini mampu menyimpan sebanyak 8 bit. 8 bit atau bahasa keren yang namanya 1 byte. Ya. Oke ya. Jadi, saya kenapa kok pakai 8? Karena nanti kita akan sering menggunakan satuan atau istilah byte nanti ya. Karena satuan di komputer akan pakai byte-byte semua nanti ya. Nah, ini yang disebut dengan register 1 byte ya. Kenapa kok disebut dengan register 1 byte? Karena register ini mampu menyimpan 1 byte. 1 byte itu gimana Pak? 8 bit. 8 angka gitu ya. Oke, coba kita jalankan ya. Jadi, ini seklannya, sorry. Clock-nya jadiin 1. Ya, sedangkan input-nya pisah-pisah. Gitu ya Pak-Ibu ya. Jadi, saya coba di sini. Ini S-nya. Saya pakai simbol S. Saya kasih penanda dulu. Sepertinya ini belum ada penandanya di sini ya. Jadi, biar tahu. Saya putar dulu. Gini ya. Oke. Kita jalankan dulu. Oke. Datanya 1B ya. 1B. 1 itu. Ini angka hexa Bapak-Ibu ya. Angka hexa itu gampangannya tiap 1 digit-nya diwakili oleh 4 binar. 1 digit-nya diwakili oleh 4 binar. Ngubah dari 1 digit hexa ke binar, Anda pakai 8, 4, 2, 1 seperti kemarin ya. Pakai 8, 4, 2, 1. Jadi, ini 4 bit, ini 4 bit, sehingga ini 8 bit ya. Oke ya. Oke. Kita simpan 1B. Nah. Ini kondisi 1 ya. Kondisi pada saat clock-nya bernilai 1. Sekarang saya ubah ini masih on ya. Saya ubah sekarang. Misalnya angkanya saya ubah menjadi 99. 99. Nah. Ini nggak berubah Bapak-Ibu di sini ya. Angkanya nggak berubah. Jadi, register ini masih nyimpan 1B. Ya. Karena apa? Karena S-nya masih belum dinyalakan. Atau clock-nya belum disimpan di situ ya. Nah. Ketika dia 1 nggak berubah, saya ubah menjadi 0 ya sekarang. Nah. Ketika 0, itu juga berubah. Masih 9, 9. Eh. Sorry. Masih 1B data yang lama gitu ya. Nah. Dia register ini akan menyimpan data ketika perubahan dari 0 ke 1. Atau 0 kenyala. Ya. Dari mati kenyala. Atau dari 0 ke 1 ya. Oke. S-nya perhatikan di sini dari 0 seubah menjadi 1. Nah. Ini baru nyimpan. Nyimpan data. Kemudian setelah disimpan sudah. Dia akan menolak lagi gitu ya. Anda ubah-ubah misalnya nilainya jadi D9 atau jadi D8. Nah. Ini tetap nggak berubah. Ya. Oke. Nggak apa-apa ya. Ini yang disebut dengan namanya register gitu ya. Jadi nanti konsepnya di komputer seperti ini ya. Jadi yang D8 ini akan nyambung kemana-mana ya. Jadi prosesor, nyambung ke memori, nyambung ke input-output gitu ya. Duh pak. Nanti apa? Dari yang nggak salah masuk gitu ya. Oke. Data di sini bisa ada di dalamnya sini. Di depannya register ya. D8 ada di depannya register. Tapi register ini masih aman. Kenapa? Karena masih dikunci sama S-nya ini. Senyaman S-nya masih nggak berubah dari 0 ke 1. Maka data yang ini masih data yang lama yang disimpan. D8 walaupun dirubah-ubah gitu ya. Jadi C8 mau dijadikan C-C mau dijadikan apa misalnya. Apa ini? Misalnya. Ya. C0 gitu ya. Ini ada berubah datanya. Register ini aman ya. Jadi nggak akan mempengaruhi isi yang ada dalam register. Senyampang ya. Senyampang S-nya ini tidak dirubah atau tetap dikunci gitu ya. Jadi nanti konsep di komputer itu ada namanya jalur yang bersama di sini. Ya jalur register ini dipakai untuk memori, dipakai untuk prosesor, dipakai untuk apa namanya. I.O. yang lain ya. Nah jalur itu akan padat perjalanannya gitu ya. Tapi walaupun ini padat, tidak mempengaruhi isi dari register sebut ya. Selama ya. Selama register ini S-nya nggak dinyalakan ya. Nah terus siapa nanti yang bertugas menyalakan dan matikan S-nya ini? Itu tugas dari namanya prosesor ya. Nanti prosesor itu nanti ada namanya jalur kontrol ya. Namanya bus kontrol. Untuk mengontrol mana-mana saja. Register mana yang ada di mana gitu ya. Di memori kah, di dalam I.O. kah, itu akan dinyalakan dan dimatikan gitu ya. Jadi dia akan memilih mana yang mati, mana yang nyala maupun yang mati gitu ya. Ini yang ngatur semuanya dari prosesor gitu ya. Jadi kadang berpikirnya, Pak kalau dia jadi satu jalurnya gitu ya. Kira-kira dia akan nggak salah masuk nggak kira-kira ke komputer tersebut ya. Nggak, walaupun dia ada di sini ya. Di depannya sini ya. Mau C0 atau mau jadi D0, mau D2. Ya ini berubah-ubah, ini masih aman ya. Selama sama prosesor ya, kontrolnya register ini tidak dinyalakan atau tidak diaktifkan ya. Kalau disaktifkan misalnya jadi 0 jadi 1 gini ya. Nah baru D ini akan masuk ke sini. Setelah itu digunci lagi gitu ya. Nah seperti itu, itu cara kerjanya Bapak-Ibu ya. Jadi semua komponen di dalam prosesor itu semuanya register semua Bapak-Ibu ya. Semuanya namanya register ya. Cuma karena punya fungsi masing-masing, maka register ini memiliki nama masing-masing nama yang berbeda-beda gitu ya. Tapi pada prinsipnya, nama-nama itu dasarnya dari register semua. Ya dari register semua. Gitu ya, jadi ada gambarannya bedanya antara register seperti apa gitu ya. Dia terserun dari V-Flop. Ya V-Flop itu dibentuk dari gerbang logika juga gitu ya. Oke. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Mungkin? Sebelum menginjak ke yang berikutnya. Kalau sekarang, apa delapan Pak ya? Oh sekarang sudah canggih ya. Bahkan kalau Bapak-Ibu dengar namanya misalnya komputer 16 bit gitu ya. Komputer 32 bit ya. Dan seterusnya berarti data ini sebanyak 32 kabel gitu aja ya. 32 bit itu berarti 1 0 gitu ya. 32 bit berarti 32 kabel atau 32 jalur ya. Karena 1 bit ini 1 listrik atau 1 jalur gitu ya. Jadi dia banyak di situ ya. Sudah kompleks kalau sekarang ini. Kalau ini ya dasarnya dari ini gitu ya. Cuma apa namanya perkembang sekarang semakin banyak nanti ya. Jadi kapasitas register ini kalau kita sebut ini register 1 bit gitu ya. Kalau register 2 bit gimana Pak? Berarti 2 bit itu berarti V-Flopnya ada sebanyak 16 gitu ya. Kalau 3 bit, 4 bit dan seterusnya ya. Nanti kumpulan-kumpulan register ini kita sebut dengan yang namanya memory gitu ya. Di register, di luar prosesor, dikumpulkan jari 1, banyak tempatnya itu disebut dengan yang namanya memory. Jadi memory terdiri dari mana? Dari register ya. Register ini bisa nyimpan data. Memory bisa nyimpan, menyimpan data. Karena ya dia terbentuknya dari register ini. Gitu Bapak-Ibu. Ada yang mau disampaikan dulu? Sampai sini? Terlalu cepat atau mungkin ada yang kelewatan tadi saya? Tidak ada ya? Oke tidak ada ya? Semoga paham gitu ya. Oke saya lanjut dulu ke PPT-nya tadi. Oke ke sini lagi ya. Ini agak lemot punya saya. Begini ya Bapak-Ibu. Jadi komponen dalam komputer, ya khususnya di CPU. Ada PC, program counter. Ada interaction register. Ada memmart ini ya. Fungsinya seperti apa? Mungkin ini saya tunjukkan next ini ya. Nah ini contoh isinya prosesor ya. Contoh isinya CPU ya. Nah ini yang masih sederhana Bapak-Ibu ya. Ini adalah prosesor 8080 ya. Jadi dulu sebelum muncul eranya Pentium. Pentium 1, 2, 3. Itu nama komputer, nama prosesor pakai nama-nama angka gitu ya. Ini tipenya yang 8080 Bapak-Ibu ya. 8080. Ini tahun 70-an ya. Lahirnya dia 70-an. Saya belum lahirin kayaknya ya. Bapak-Ibu kayaknya juga belum lahirin ya. Nah ini ya. Oke. Oke. Nah pada prinsipnya semua komputer, semua komponen komputer, mau CPU, mau memori, mau IO, itu ada tiga jalur ya. Ada dibagi tiga jalur ya. Pin-pinnya itu ya. Kemarin kan ditunjukkan ada pin-pin di samping-sampingnya itu ya. Itu terbagi dari tiga jalur. Pin ini juga pakai ini ya. Jadi tanda panah-panah ini nanti kalaunya lewat pin-pinnya prosesor ya. Pin-pinnya prosesor ya. Ini masih jadul ya. Ini apa namanya, CPU, apa namanya, prosesornya. Mungkin kalau mau dilihat dulu. Bentar, ini saya skip dulu. Oke ya. Jadi sebelum ke sana mungkin biar tahu bentuknya ya. Oke. Bentar, prosesor. Wah, punya saya ini agak-agak lemot ya. Prosesor. 8080 ya. Oke. Nah, kayak gini ya, ibu ya. Prosesor saya masih jadul banget ini ya. Jadi masih dua kaki ini ya. Nah, seperti ini ya bentuknya. Jadi hanya pin-pin aja di sebelah kiri kanannya seperti ini. Ya, ini tahun 70-an ini ya. Masih belum yang sekarang ini ya. Bagi biar tahu bentuknya. Oke, seperti ini ya. Jadi 8080 seperti ini. Nah, ini dalamnya seperti ini sebentar. Dalam, maksudnya kalau kita buat struktur ya. Struktur, apa namanya. Struktur dalamnya ya. Struktur dalamnya akan jadi seperti ini nanti ya. Oke. Oke, saya tampilkan dulu. Maafin agak lemot ini. Oke. Next. Nah, seperti ini ya. Jadi dalamnya itu seperti ini. Adanya program counter ya. Namanya PC. Ini kak gimana apa bentuknya? Ya, register tadi. Ya, isinya register tadi. Kemudian ada address register. Ini juga register. Jadi ini sebagai pintu utamanya di sini ya. Namanya address register. Kemudian ada alu. Ada akumulator namanya ya. Ini ada status register. Ada interaction decoder. Ini namanya control unit ya. Control unit ini untuk menentukan sinyal-sinyal mana yang akan dinyalakan nanti ya. Nah, ini di dalamnya ya. Kemudian yang panah-panah keluar ini. Dan ada yang masuk seperti ini. Itu ke dalam pinnya ya. Nah, ini terbagi jadi tiga jenis ya. Yang pertama jalur ini namanya jalur alamat ya. Atau address bus namanya ya. Nah, kebetulan di sini dia memiliki sebanyak 16 jalur ya. Walaupun nggak banyak, nggak sampai 16 gitu ya. Cuma nulisnya adalah A0 sampai A15 ya. Karena address gitu ya. Maka disimpulkan tiap titik namanya A gitu ya. Jadi A, A, A di sini. Urutannya dari 0. Kebanyakan komputer dari 0. Bukan dari 1 ya. Jadi dari A0, A1, A2, A3, A4, A5 sampai A15. Kalau dihitung dia ada 16 jalur ya. Atau 16 bit gitu ya. Nah, fungsinya apa program counter ini ya. Atau alamat ini. Jadi nanti dia sebagai untuk menentukan lokasi mana gitu ya. Lokasi mana di komputer, di semua komponen komputer itu yang akan dikasih data atau ditaruh data atau diambil datanya gitu ya. Misalnya di memori gitu ya. Oh, di alamat itu berarti misalnya memori kan kayak laci gitu ya. Misalnya laci pertama. Nah, ini menunjukkan alamatnya. Bukan isinya loh ya. Laci kedua, laci ketiga. Nah, fungsi dari address ini untuk menunjukkan lokasinya. Tetap pakai 0101 seperti tadi. Ya, ini jalurnya untuk address. Jadi program counter ini fungsinya adalah untuk menentukan alamat mana dalam komponen komputer yang dia akan diambil atau ditaruh data gitu ya. Oke. Berikutnya ada alu ya. Alu ini aritmatik logik unit. Jadi dia fungsinya untuk mengerjakan aritmatika dan logika gitu ya. Di sini ada namanya D0 sampai D7 ya. Nah, ini yang disebut dengan jalur data atau data bus gitu ya. Bus jadi jalur gitu ya. Nah, ini ada delapan ya. Karena ini jalur data di simbolnya adalah D gitu ya. Nah, tiap pinnya namanya D0, D1, D2, D3, dan seterusnya sampai D7 ya. Maka dia delapan bit ya. Jadi untuk data isinya ya itu adalah delapan bit jalurnya. Delapan bit itu dua digit heksa ya. Tiga E, F4, 5A misalnya ya. Tujuh, lima. Pokoknya dua digitnya heksa itu delapan bit ya. Tingkat-tingkat alamat. Nah, dari data ini dia akan mengalir ke tiga tempat. Satu bisa ke program counter lagi. Satu bisa ke alu. Atau bisa ke interaction decoder ya. Nah, di sini depannya namanya interaction register ya. Namanya interaction decoder ya. Ini untuk menerjemahkan ya. Jadi kalau mungkin kalau apa namanya ya. Kalau dibuat itu gampangnya dia kamusnya ya. Jadi semua data yang masuk ke komputer atau ke prosesor akan masuk ke sini mungkin diartikan ya. Ini artinya apa ya. Misalnya 7E. 7E itu punya makna apa dia. Sama dengan ibu ketika buat program gitu ya. Kemarin kan ya ada 4 gitu ya. Cuma kan bahasa manusia gitu ya. Kalau ini pakai bahasa, pakai bahasa angka. Pakai bahasa heksa. Atau bahasa kerennya namanya bahasa mesin gitu ya. Jadi misalnya 7E. 7E itu punya arti ya. 7E itu suruh perulangan gitu ya. Maka yang tahu arti-arti itu semuanya adanya di namanya interaction decoder di situ. Di dalamnya sini ya. Nah, dari intruksi. Dari arti-arti ini. Kemudian dia akan menentukan kontrol unit. Mana-mana yang akan diakses sama prosesor. Nah, yang namanya clock, reset, memread, memwrite ini ya. I-O-read, I-O-write ini. Ini yang menentukan komprimennya akan dibuka tadi. Kayak S tadi tuh ya. Kalau dalam register tadi namanya S. S-nya di sini ya. Kalau memread, memread berarti memori read. Memori read artinya membaca memori gitu ya. Nah, Bapak-Ibu perlu paham di komputer ada dua istilah. Ada istilah read sama istilah write. Ada istilah dibaca dan ditulis gitu ya. Kalau dibaca atau di-read gitu ya. Maka sudut panjangnya dari prosesornya. Sudut panjangnya dari prosesornya. Jadi ketika prosesor itu pengen ngambil data gitu ya. Misalnya saya ngambil data dari memori, kita ambil nih ya. Maka prosesor itu sedang membaca. Atau diambil datanya. Maka itu namanya proses read. Atau membaca. Tapi ketika prosesor itu mau naruh data. Mau ditaruh di memori itu kah? Atau mau ditaruh di output kah gitu ya. Maka itu namanya menulis. Menulis. Jadi kalau sinyal di sini adanya memread ya. Maka dia sebenarnya sedang mengambil data yang ada di memori. Jadi di mana? Lokasinya tentukan dulu. Oh lokasi di laci pertama gitu ya. Tak ambil datanya. Nah maka memreadnya dinyalakan. Maka di memori yang laci pertama tadi akan keluar datanya. Masuk ke dalam di 0 sampai di 7 ini. Ya masuk ke dalam sana. Nah baru dia dibaca gitu ya. Sebaliknya ketika prosesor mau naruh data ke memori gitu ya. Mau tak tahu di mana. Oh data saya hasil hitungan saya mau tak taruh di memori. Memori kan kayak almari gitu ya. Bayangin kayak almari gitu ya. Kayak almari-almari gitu. Tak tahu di laci yang nomor 10 gitu ya. Maka program counter akan menuliskan angka 10 di sini. Kemudian memreadnya ini akan nyala. Sehingga di sana akan terbuka. Kemudian data dari D0 dan D7-nya prosesor ini akan masuk ke dalam memorinya itu. Nah gitu ya. Jadi penting ya. Jadi program counter untuk melokasinya. Sedangkan memori read dan write ini khusus untuk memori sebenarnya ya. Tidak untuk yang lainnya ya. Nah maka dia akan menentukan apakah data itu ditaruh atau diambil. Apakah akan data ditulis atau dibaca gitu ya. Nah selain memori itu ada namanya sinyal IO read sama IO write ya. Jadi untuk IO ya. Kalau dia sebagai input saja maka dia akan memiliki IO read saja. Ya read berarti dia membaca. Berarti dari input ya. Contoh seperti keyboard gitu ya. Keyboard itu berarti datanya diambil pak sama prosesor. Misalnya saya pencet huruf A gitu ya. A-nya dipencet. Maka A-nya akan masuk ke dalam prosesor ya. Maka itu namanya proses membaca. Nah proses membaca maka yang dinyalakan nanti sinyalnya adalah IO read gitu ya. Keyboard juga sama. Prosesor tidak kenal namanya keyboard ya. Yang dia kenal adalah keyboard itu alamannya berapa gitu ya. Misalnya keyboard di alamat 8 gitu ya. Maka nanti adres-adres di sini akan menunjukkan angka 8. Maka dia akan nyambung ke mana ke keyboard tadi. IO readnya dinyalakan. Maka data yang dari keyboard tadi akan diambil masuk ke dalam data ini. Ke dalam jalur D ini ya. D-0 sampai D-7. Apakah dia akan masuk ke alu. Masuk ke program counter. Atau masuk ke introsion decoder gitu. Itu untuk yang input ya. Sedangkan yang output. Yang output maka dia memiliki sinyal namanya IO read ya. Untuk menulis gitu ya. Misalnya di mana ya. Di LCD atau di mana gitu ya. Datanya akan taruh di sana ya. Pak kalau dia kayak harddisk itu pak. Harddisk kan bisa disimpan dan bisa dibaca ya. Bisa ditaruh data di situ. Berarti menulis ada diambil. Berarti langsung baca itu gimana. Maka harddisk akan memiliki dua sinyal. Dia memiliki IO read dan juga IO read di sini. Agak gitu. Jadi prinsip kerjanya seperti itu. Nah. Satu hal lagi mungkin ya. Adres ini memiliki peranan penting ya. Peranan penting terkait dengan masalah besarnya kapasitas memori ya. Ini besarnya kapasitas memori. Mungkin gini. Tapi pernah enggak memiliki suatu kasus gitu ya. Kasus gitu ya. Misalnya kasusnya seperti ini. Misalnya. Sebentar ini. Saya lihat dulu ini. Oke. Misalnya ada pak. Sinten di sini ya. Yang lagi nyala mungkin ya. Atau bu. Pak. Pak siapa ini? Sebentar-sebentar. Pak Deni mungkin ya. Ada pak Deni ini ya. Pak Deni suka game, Pak Deni. Cukup Pak. Suka game, Pak ya. Anggap sering main pass gitu ya. Anggap sering main pass gitu ya. Oke. Misalnya laptopnya nih dipakai gitu ya. Dipakai main pass gitu ya. Kemudian pertama kali nih ya. Pertama kali mau pass katalah 2020 gitu ya. Mau diinstal. Oh ternyata masih ada yang kurang requirementnya. Jadi speknya kurang tinggi gitu ya. Anggap-anggap aja nih. Anggap aja ya. Misalnya yang ada di situ memorinya katalah 1 giga gitu ya. 1 gigabyte gitu ya. Kemudian padahal permintaan di pass-nya itu adalah 2 giga gitu ya. 2 giga. Pak Deni yang dilakukan apa kira-kira? Pernah nggak ngalami kasus seperti tadi? Paling memorinya kurang kuat kali. Iya. Terus yang dilakukan apa? Yang dilakukan apa? Paling ngelapain memorinya, Pak. Nah itu gampang ya. Itu solusi paling gampang ya. Jadi saya tambah memori gitu ya. Saat ke komputer. Kan memori kan ada 2 slot biasanya, Pak ya. Ada 2 slot biasanya ya. Jadi yang 1 slot sudah ada 1 giga. Oh ternyata permintaan spek dari game tadi itu ternyata dia butuh 2 giga ya. Sehingga saya gampang aja. Saya tambah memori aja ya. Jadi beli lagi 1 memori, 1 giga dipasang, jadilah 2 giga gitu ya. Dipakai nih. Wih jalan gitu ya. Wih jalan. Nah ternyata udah lancar gitu ya. Lalu lancar waktu ternyata speknya upgrade ya. Upgrade dia ya. Dari 2020 menjadi 2022 sekarang seperti ini ya. 22 ya. Kemudian permintaannya ternyata 4 giga, Pak. Jadi sekarang sudah ada 2 giga. Terus dia speknya minta 4 giga gitu ya. Oke. Yang dilihat kan apa-apa ini, Pak Denny. Nampak lagi mungkin ya. Udah lagi ya. Udah lagi memorinya. Mau beli semuanya kayaknya kok banyak ya biayanya. Mending nanti beli lagi. Oke lah yang 2 tadi. Anggap aja saya selepas gitu ya. Selepas beli yang 1 keping gitu ya. Yang 4 giga. Oke ya. 4 giga naik. Dipakai, oh bisa ya. Lemah ancar gitu ya. Habis itu. Oke. 2-2 sudah oke. Terus upgrade lagi, Pak. Cepat ini PS-nya ya. PS-nya cepat ya. Butuh 8 giga gitu ya. Diliput 8 giga. Yang dilakukan kayaknya sama ya. Kita akan nambah memori lagi gitu ya. Masih ada 1 keping lagi yang kosong. Ya. Tambah kita 4 giga. Gitu ya. Tapi yang terjadi adalah ketika dicek. Memorinya yang terdeteksi itu adalah 4 giga ternyata. 8 giganya nggak terjadi. Padahal kan 1 keping 4 giga tadi sudah terdeteksi gitu ya. Ditambah lagi. 4 giga lagi. Tapi ketika dipasang. Loh kok cuma 4 giga doang ya. Kira-kira kenapa itu Pak? Pertanyaan ini. Memorinya rusak. Uduk lagi ke toko-nya. Atau mungkin. Atau mungkin. Slotnya rusak gitu mungkin. Atau gimana. Pernah nggak kejadian seperti itu. Nambah spek tapi nggak terdetek gitu loh ya. Mungkinan error kali Pak ya memorinya. Oke. Errornya kenapa? Nah ini pertanyaannya tau ya. Kenapa ya errornya gitu ya. Oke. Kalau kita ngomong. Wah ini nggak support ya. Ya memang itu bahasa-bahasa apa ya. Bahasa umumnya seperti itu ya. Kita kemana? Ke toko komputer. Ke ahli komputer sana. Pak ini nggak bisa ya. Oh ini nggak support ini Pak ya. Karena nggak tahu alasnya. Nah. Mungkin kita jawab dengan keilmuan seperti ini gitu ya. Coba kita bahas ya. Oke. Saya stop dulu. Sebentar. Mungkin ada gambaran nanti ya. Saya pakai papan tulis. Bad port. Sebentar-sebentar. Sebentar skin. Ini ya. Oke. Sudah muncul Pak Ibu. Bad port-nya. Sudah Pak. Sudah ya. Oke. Nah gini. Jadi ada kaitan antara. Apa namanya. Memory dengan. Dengan prosesor ya. Jadi contoh ini saya punya prosesor. Saya punya satu. Jalur alamat ya. Tak kasih nama. A0 gitu ya. Sudah muncul gambarnya ya. Namanya A0. Nah. A0 ini sebenarnya bukan untuk datanya ya. Dia hanya menunjukkan lokasinya ya. Contoh misalnya. Saya punya memori. Memori gitu ya. Memori. Ini kayak tadi. Jadi register ini ya. Isinya 8 bit. Jadi kalau saya boleh bagi ini kayak gini misalnya. Gini ya. Oke ya. Jadi ada 8 kotak ini. Satu kotaknya satu v-flop. Satu v-flop untuk satu bit gitu ya. Misalnya. Saya nyimpen data. 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0 gitu ya. Oke. Ini kalau Bapak-Ibu membuat angka. Jadi kebanyakan data itu ketika ngomong di prokomputer itu nggak pakai angka binar ya. Tapi diubah ke dalam angka heksa gitu ya. Jadi kalau Bapak-Ibu ingin mengubah ke dalam heksa cukup begini aja. Pokoknya per empatnya jadiin satu digit ya. Jadi ini adalah 8, 4, 2, 1. Ini 8, 4, 2, 1. Dibagi dua gini ya. Oke. Masih ingat kemarin ya. Kira-kira ini berapa nilainya? Tahu Bapak-Ibu? Yang pertama ini berapa? Yang di angka awal ini? Ini berapa berarti? 8 tambah 2 tambah 1 gitu ya. 8 tambah 2 tambah 1. Berapa? 8 tambah 2 tambah 1? 11 ya. 11. Nah 11 itu kalau dalam bahasa heksa-heksa adalah B ya. Jadi 9, 10 adalah A, B 11, C 12, D 13, E 14, dan F 15 ya. Berarti ini 11 maka data ini adalah data B gitu ya. Ini B. Ini yang pertama. Yang kedua ini berapa jadinya? Jadi kedua? 10. 10. 10. 10 berarti angka? Eh, huruf heksanya berapa? Kali 10? A ya. Oke. Jadi kadang kita nyebutin di komputer itu bukan berapa datanya? Oh, 101, 101, 101. Nah, kelamaannya. Berapa datanya? B, A gitu ya. Nah, itu lebih gampang. Pokoknya setiap satu digitnya heksa itu 4 binar. 4 binar baginya adalah pakai rumus 8, 4, 2, 1. Jumlakan aja itu ya. Oke. Berarti dengan, oke saya kembali lagi ke sini lagi ya. Jadi saya dengan satu alamat ini, maka alamat ini akan menjadi dua keadaannya. Kalau enggak keadaan 0, keadaan 1 ya. Maka dengan dua keadaan ini, dia bisa menunjukkan dua lokasi. Sehingga dengan demikian, memori yang bisa diakses ada dua lokasi seperti ini. Gini nanti. Agak gini misalnya loh ya. Nah, ini. Datanya terserah isinya ya. Nah, ini adalah, ini lokasi ke 0, ini lokasi ke 1. Jadi A0 di sini bukan menunjukkan isinya, tapi hanya menunjukkan lokasinya atau alamatnya. Jadi dengan satu jalur ini, dia kalau enggak keadaan 0 dan keadaan 1. Karena dua keadaan, maka dia hanya bisa menunjukkan dua tempat ya. Jadi tempat, berarti lokasi ke 0 dan lokasi ke 1. Ya, itu dengan satu ya. Jadi diingat-ingat dengan adres bernilai 1, maka lokasinya akan dua gitu ya. Dua lokasi. Kita enggak nyebutin dua data, tapi dua lokasi. Oke, lanjut dulu ya. Kemudian, saya tambah lagi nih. A1. Ya, tambah satu jalur lagi. Ya. Dengan dua jalur, maka ini ada berapa kombinasi nanti? Dengan dua jalur, berarti dia akan, bisa jadi dia 0, 0 ya. 0, 1, 1, 0, 1, 1. Oh, berarti ada empat kombinasi nanti ya. Jadi dia ada empat kombinasi. Sehingga dengan empat kombinasi, maka dia bisa menunjukkan empat lokasi memori. Jadi saya tambah lagi di sini ya. Kan begini ya. Ada empat lokasi lagi di sini. Ini ya. Berarti ini lokasi 0, 0. Ini lokasi 0, 1. Lokasi 1, 0. Dan lokasi 1, 1. Ya. Oke ya. Berarti dengan dua jalur ini, dua jalur ini, maka lokasi memori yang bisa diakses ada empat ya. Berarti dengan dua, maka dia bisa empat. Seperti ini. Ya, kita tulis di sampingnya ya. Biar paham. Oke ya, Bapak-Ibu ya. Nah, kalau seperti ini. Anggap tak disini memori namanya ya. Nah, berarti memori ini kapasitasnya berapa? Nah, Anda lihat di sini. Karena satu lokasi itu hanya satu byte. Ini kan satu byte ya. Satu byte gini ya. Ya, satu byte kan ya. Karena delapan byte ya. Maka dengan empat lokasi ini, totalnya berapa jadinya? Berapa, Bapak-Ibu? Jadi, kapasitas memori ini berapa jadinya? Satu lokasinya, satu byte. Ada empat lokasi. Berarti kapasitas memori ini berapa? Empat byte ya. Jadi, kapasitas memori ini adalah empat byte ya. Jadi, gambarnya gini. Dengan dua jalur, dengan dua jalur alamat di sini, maka memori itu, sorry. Prosesor bisa mengakses memori yang besarnya empat byte. Kita anggap satu lokasi itu satu byte. Maka dengan dua. Kira-kira, kalau saya punya tambah lagi A2 misalnya ya, ada tiga. Kira-kira ada berapa lokasi yang bisa diakses sama prosesor ini? Dengan tiga, kira-kira ada berapa kombinasi sih? Kan bisa jadi dia 0, 0, 0 gitu ya. 0, 0, 1. 0, 1, 0 gitu ya. Kombinasinya itu ya, di antara ini. Misalnya ini A0, ini A1, ini A2 gitu maksudnya ya. Berarti kombinasinya adalah 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0. Ini hanya kombinasi saja. Ini ada delapan ya. Jadi, ada delapan kombinasi. Nah, dengan delapan kombinasi berarti dia akan bisa membuat atau membaca delapan lokasi memori. Dengan tiga berarti ada delapan. Oke ya. Jadi, dengan tiga akan jadi lapan baik gitu ya. Oke. Namun terus ya. Kalau empat berapa kira-kira? Apa rumusnya kira-kira? Tahu enggak rumusnya kesininya? Satu jadi dua, dua jadi empat, tiga jadi lapan. Empat jadi berapa kira-kira? 16. Kalau lima? 32. 32. Kalau enam? 64. 64. Ya, betul loh ini. Kalau tujuh? 128. 128. Wah, ini orang-orang komputer pasti paham ini. Kalau lapan? 256. 256. Enggak asin dengan angka-angka ini ya. Dengan sembilan? 512. 512. Kalau dengan sepuluh? 1024. 1024 ya. Ini dikenal, orang mesti kadang nyebutnya adalah 1K gitu ya. 1 kilo. Sorry, sorry. Agak gini ya. Nah, ini hal ibu ya. Apa sih rumusnya ini kira-kira? Ada enggak rumusnya? Dari A ke L ini? 2 pangkat N. 2 pangkat N ya. Jadi, kalau di sini N, makanya adalah 2 pangkat N. Sorry. 2 pangkat N. Nah, enggak gitu ya. Jadi, 2 pangkat N 24, 2 pangkat N, 3, 8, 2 pangkat N, 16 gitu ya. Nah, seperti ini gampangannya ya. Oke ya. Oke. Paham ya? Jadi, kalau tadi misalnya. Oke. Tadi balik ke yang tadi ya. Tadi kalau enggak salah ada berapa. 8080 tadi berapa anu ya, Bapak-Ibu? Masih ingat enggak? Dia berapa adresnya? Dari A0 sampai A berapa? Masih ingat tadi yang saya sharekan? A15 ya. Pertanyaan saya, 8080 pada tahun 70 itu kira-kira dia bisa membaca memori sampai berapa kira-kira? Ini 16. Berarti apa remusnya? Ya ini, balik ke sini lagi. Berarti N-nya kan 16, Bapak-Ibu ya. Berarti N-nya 16. Berarti remusnya apa? 2 pangkat. 16. Gitu ya. Oke. Berapa ada yang tahu? 2 pangkat 16? Matematika lagi ya. Oke. Ngitungnya gampangkan, Coba ya. Pakai yang di sini ya. Pakai tabel yang di sini ya. Kita pecah aja ya. 2 pangkat 16 itu kan bisa dari 2 pangkat 6 x 2 pangkat 10. Gitu kan ya. Ini ilmu matematika gampang ya. Jadi 2 pangkat 16 itu 2 pangkat 6 x 2 pangkat 10 ya. Karena pangkatnya di tempat belakang ya. 2 pangkat 6 berapa? Lihat di sini. Bapak-Ibu 2 pangkat 6? Di tabel ini samping sebelah kanan itu? 64. 64. Nah. Oke. Oke. 2 pangkat 10 berapa? 1.024. 1.024. Terus aja 1 kilo gitu aja ya. Biar gampang ya. 1K ya. Karang jamannya 1K gitu ya. Berarti berapa? 64 x 1K? 64K. Ya. 64K ya. Oke. Satunya bad gitu ya Pak-Ibu ya. Nah ini ya. Jadi. 8080 tadi. Dengan jalur memory. Jalur adres ya. Bas adres sebanyak 16 tadi. Dia bisa membaca memory yang besarnya 64 KB gitu ya. Wah. Besar gak? 16 KB itu besar apa enggak ya? Dulu besar ya. Sekarang kecil ya. Karena pas sekarang gak ada kilo Pak. Iya. Sekarang sudah zamannya giga gitu ya. Giga gitu ya. Oke. Saya balik sekarang. Umpung masih ingat giga tadi ya. Bapak-Ibu kalau punya memory ya. Memory. Satu giga. Pertanyaan saya. Berapa lebar jalur alamatnya? Oke. Saya tambahkan disini dulu ya. Oke. Satu gigabyte. Nah. Berapa jalur kira-kira ya ini ya? Bisa menghitungnya? Gampang menghitungnya ya. Satu giga itu kan satu juta ya. Benar ya? Nolnya berapa Pak? Sembilan ya? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan ya. Tadi ada sembilan gitu ya. Ada sembilan. Kemudian. Kemudian satu juta. Satu juta ini ya. Satu juta ya. Satu juta itu kan boleh saya ubah jadi seribu. Gitu ya. Kali seribu. Kali seribu. Benar enggak? Oke. Seribu kan tadi sanggup satu K gitu ya. Ini satu K. Walaupun enggak pas gitu ya. Ada seribu dua empatnya enggak apa-apa ya. Satu giga pun juga enggak akan pas satu giga ada lebihnya ya. Satu K, satu K. Satu K itu dua pangkat sepuluh. Benar kan ya? Dua pangkat sepuluh. Ini juga dua pangkat sepuluh. Ini juga dua pangkat sepuluh. Oke. Kemudian. Ya tinggal dikalikan. Kan tadi ya berarti ya. Pangkatnya ditambah. Berarti dua pangkat tiga puluh. Ya. Berarti ada tiga puluh jalur berarti ya. Tiga puluh jalur itu berarti dari A0. Sampai A berapa kira-kira? A berapa kira-kira-kira? A. Dua. Dua sembilan. Oke. Jadi kalau punya prosesor ya. Punya prosesor. Yang dia maksimal baca satu giga gitu sumpama ya. Maka dia sebenarnya jalur alamatnya dia tiga puluh ya. Jadi dari A0 sampai A29. Di antara kaki-kaki yang banyak itu ya. Ada satu pin, dua pin, tiga pin. Ada sebanyak tiga puluh pin. Yang fungsinya dari A0 sampai A29 nanti. Agak gitu ya. Oke ya. Nah sekarang kasus balik yang tadi ya. Kasus yang tadi ya. Kalau misalnya. Saya buat angka yang kecil aja ya. Nggak usah yang banyak-banyak ya. Misalnya loh ya. Balik ke yang 8080 aja ya. Ini analoginya daripada jawab yang tadi giga-giga udah banyak ya. Coba saya pakai A0 sampai A15 tadi ya. 15. Oke. Nah ini ada memori ya Bapak Ibu. Memori di mana memori itu dari A0 sampai A12. Sumpama loh ya. Sumpama ya. Nah 8080 ini dengan alamat A0 sampai A15 ini. Maka dia mampu ya. Mampu membaca memori yang besarnya sampai 64 kilobet tadi ya. Kilobet tadi ya. Tadi ya gini ya. Oke. Nah ketika saya punya memori. Di mana memori saya itu hanya sampai A12 ya. A12. Kalau saya hitung. Kalau saya hitung nih ya. Berarti dia ada 13 jalur ya. 13 jalur. Berarti. Berarti. N nya 13 gitu ya. Sehingga 2 pangkat 13. 2 pangkat 13 sama dengan 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 10 ya. 2 pangkat 3 itu 8. 2 pangkat 10 adalah 1 kilo. Oke. Berarti ini 8 kilo. Berarti saya memiliki memori atau RAM yang besarnya 8 kilo. Oke ya. Nah ini saya hubungkan ke dalam prosesor. Ini prosesornya ya. Atau mikro prosesornya ya. Kita hubungkan A0 dengan A0. A1 dengan A1. A2 dengan A2. A3 dengan A3. Seterusnya. Sampai A12 dengan A12. Oke. Berarti saya 8080 ini mampu membaca RAM 8 kilo apa enggak kira-kira ya. Padahal di sini ada sisa nih. Karena di sini enggak dipakai ya berarti ya. Bentar. Ada sisa A13 dan A14 dan A15. Ada 3 pin. 3 pin yang enggak dipakai gitu ya. Nah pertanyaan saya 8080 ini baca 8 kilonya memori bisa pandai kira-kira. Bisa pandai Pak Ibu. Ini 2 pangkat 13 gitu ya. Nah ini. Karena yang dipakai cuma A12. Berarti dia juga memiliki jalur 2 pangkat 13 juga. Nah ini sama ya. Ini 2 pangkat 13. Yang prosesor juga 2 pangkat 13. Nah ini sama ya. Sehingga prosesor ini mampu membaca RAM yang besarnya 2 pangkat 13 tadi. Berarti 8 kilo ya. Anggap aja tadi kasusnya awal gitu ya. Kemudian pengen nambah RAM lagi ya. RAMnya di luar besar sekarang. Yang awalnya 8 kilo. Yang 1 giga tadi kan jadi 2 giga ya. Berarti kan 8 kilo jadinya 16. Anggap aja 2 kali lipatnya gitu ya. Ini saya ubah. Saya lepas. Terus saya ganti dengan RAM yang besarnya. RAM yang besarnya 16 kilo. Nah pertanyaannya adalah berapa jalur alamatnya ya. Kalau dihitung ya. Berarti 2 pangkat 16 kilo berarti kan 16 ribu ya. 16 kali 1K gitu ya. 1K 2 pangkat 10. Ya gitu kan ya. 16 berarti 2 pangkat berapa? Bapak Ibu. 16 itu. 2 pangkat 4 ya. Gini ya. 2 pangkat 4. Berarti ada 2 pangkat 14 ya. Berarti dengan 16 itu dia punya 14 jalur. Berarti dari A0. Sampai berapa kira-kira? A13. Ya karena 14 berarti menurut 1 ya. Berarti dia sampai A13. Nambah 1 berarti di sini. Ada A13. Ya. Nah ini juga punya. Prosesor juga punya. Berarti ini yang nyambungkan aja di sini. Disambung gitu ya. Oke. Berarti yang awalnya 8 kilo. Berubah jadi 16 kilo. Gitu ya. Jadi 16 kilo. Dan 16 kilo itu punya sampai A13. Ya. Di prosesor juga punya A13 gitu ya. Sehingga di sini ada 2 pangkat 14. Prosesor pun juga 2 pangkat 14. Sehingga membacanya sama. RAM-nya 16 kilo. Yang 8080 membacanya 2 pangkat 14 juga. Berarti 16 kilo juga. Bisa kebaca gitu ya. Oke ya. Nah. Yang jadi masalah adalah ketika saya ganti. Anggap aja ini langsung aja ya. Saya anggap aja saya punya RAM yang besarnya katakanlah 128 kilo gitu misalnya. Nah tadi ya. Oke. Kita hitung sekarang. 128 kilo itu berapa sih jalurnya gitu ya. Berarti 128 gitu ya. Kali 1K gitu ya. 128 tadi 2 pangkat berapa? Masih ingat nggak ya? Kita ulang ke belakang ya. Nah ini nih. 128 berarti 2 pangkat 7 ya. Ini ya. 2 pangkat 7 gitu ya. Berarti ini adalah 2 pangkat 7 kali 2 pangkat 10 ya. Berarti dia ada 2 pangkat 17 ya. Berarti dia memiliki 17 jalur ya. 17 jalur berarti dari A0 sampai A16. Nah kayak gitu ya. Sampai 16. Sehingga di sini sampai A16. Ya gitu ya. Nah yang A15-nya di sini nyambung ke sini. Nyambung ya. Ternyata A16-nya di sini nggak kemana-mana ya. Di memorinya nggak kemana-mana ya. Sehingga di sini adalah 2 pangkat 17. Ya. Di sini ya. Di memorinya 2 pangkat 17. Sedangkan di prosesornya 2 pangkat 16. 2 pangkat 64 gitu ya. Yang di sini adalah 128. Sehingga apa yang terjadi? Walaupun Bapak-Ibu nambah RAM. Sampai besarnya berapapun ya. Senyambung prosesornya hanya mampu 64 kilo. Atau jalurnya hanya sampai A15. Mau dikasih berapapun. Ya. Maka prosesor hanya mampu baca 64 kilo. Sisanya 128 nggak kebaca. Ya. Jadi A16-nya di sini. Satu pin ini yang nggak nyambung kemana-mana. Sehingga lokasinya nggak bisa diakses sama prosesor gitu ya. Karena prosesornya hanya terbatas sampai A15. Gitu ya. Ini analoginya. Cara RAM itu yang paling gampang gitu ya. Jadi bukan RAM-nya yang error atau apa namanya. RAM-nya rusak gitu ya. Atau tempatnya itu ya. Slotnya itu rusak bukan ya. Karena apa? Karena kemampuan prosesornya hanya sampai 64 kilo. Kalau punya Pak Denny tadi ya. Mungkin hanya saya 4 giga ya. 4 giga. 4 giga itu berarti ada 32 jalur ya. 32 jalur ya. Padahal yang dipasang sampai 33 jalur gitu ya. Sehingga satu jalurnya nggak kepasang. Nggak kebaca di sini ya. Di sini nggak kebaca di situnya. Sehingga bukan RAM-nya yang error. Tapi adalah prosesornya tidak mampu membaca kapasitasnya tadi. Jadi alamat itu penting ya. Alamat ini penting untuk mengakses berapa kapasitas memori yang mampu dibaca oleh prosesor. Oke. Ada pertanyaan dulu sampai sini. Ini matematika lagi ya. Nggak kok matematika gampang kayaknya ini ya. Matematikanya pakai. Pokoknya rumusnya pakai yang ini tadi ya. Ini pangkat-pangkatan ya. 2 pangkat 5, 3, 2. 2 pangkat 7, 128 ya. Ini mungkin pakai ini aja. Nggak ada yang lain. Oke ya. Pak Dhani ada pertanyaan dulu? Karena saya baca contoh. Mohon maaf ya. Nggak apa-apa. Oke. Terbayang sekarang ya. Jadi Pak Ibu kalau misalnya punya. Katalah Pentium masih Pentium 4 gitu ya. Belum pakai yang sekarang Core i3, i5, i7 ya. Kemudian pengen yang apa namanya. Aplikasi. Atau apapun itu yang butuh spek tinggi gitu ya. Terus nama-nama memori ternyata kok mentok sampai sekian nggak. Dipasang lagi kok nggak bisa. Ya mohon maaf ya. Kayaknya bukan memorinya yang salah. Tapi laptopnya ya prosesornya harus diganti sekalian. Karena kapasitas kemampuan prosesor sekian. Ini ilustrasinya seperti ini. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan dulu nih. Tidak ada ya. Oke. Tidak ada ya. Oke. Lanjut dulu ya. Nanti kalau ada langsung aja nanti. Ini ada cat apa ini? Oh ya. Tiga-duanya support ya. Oke. Terima kasih Pak Yeri ya. Ini kasih masukan ya. Oke. Tapi ini terlepas dari berapa ya. Ini hanya sebagai ilustrasi ya Pak Ibu ya. Jadi kalau kita ingin katakanlah. Menjelaskan secara keilmuan gampangnya ya. Bukan masalah support nggak support atau bagaimana. Ya seperti ini penjelasannya. Oke saya stop dulu. Yang ininya. Diingatkan contohnya. Saya tidak lupa ini. Stop. Stop. Oke ya. Oke lanjut dulu Pak Ibu. Saya balik lagi ke screen tadi. Kesini ya. Oke. Sudah muncul ya. Jadi seperti ini ya. Jadi ini beberapa contoh di CPU seperti ini. Kejadiannya ya. Oke. Oke kita lanjut dulu. Next ke. Oke. Ini CPU connectionnya ya. Jadi tugas CPU sebenarnya. Atau prosesor ini ya. Ini membaca instruksi dan data gitu ya. Kenapa kok dibandingkan instruksi dan data gitu ya. Sebenarnya datanya sama ya. Jadi kalau kita kembali lagi ke sini. Ke gambar yang sebelumnya. Yang ini. Data itu lewatnya lewat jalur D. Atau jalur data ya. D0 sampai D7. Ini. Ini 8080 ya. Kalau sekarang mungkin sudah. Datanya sudah lebar ya. Mungkin 16 bit mungkin ya. Atau 32 bit. Seperti yang dimakan Pak Iyari tadi. Maka. Semua akan masuk sini ya. Semua data dari manapun akan masuk ke sini. Dan data yang masuk ke sini hanya dibayarkan jadi dua. Ya. Disebut dengan instruksi. Sama disebut dengan namanya data biasa gitu ya. Dia data masuk ke sini dikatakan instruksi. Jika bisa diartikan oleh interaction decoder ini. Jika decoder ini artinya misalnya suruh perulangan gitu ya. Maka data tadi disebut dengan instruksi. Tapi kalau data itu hanya penunjang instruksi gitu ya. Maka hanya disebut data saja. Contoh. Penunjang kayak gimana Pak. Contoh gini misalnya ya. Ambil dari program kontra alamatnya ngambil ya. Ngambil ke memori. Dan ambil data. Datanya misalnya 7E gitu ya. 7E. 7E masuk ke dalam interaction decoder ya. Kemudian dia punya arti gitu ya. Pindahkan dari input ke memori gitu ya. Misalnya perintahnya seperti itu. Jadi perintahnya 7E itu artinya misalnya pindahkan dari data input. Misalnya dari keyboard ya. Ke memori. Pokoknya dari input ke memori gitu ya. Nah. Ketika pertanyaan seperti itu dia akan muncul dua hal lagi gitu ya. Input yang mana. Memori yang lokasi mana gitu ya. Input yang mana. Atau alamat inputnya yang mana. Dan alamat memorinya yang mana gitu ya. Jadi ada dua pertanyaan lagi. Maka program kontra akan nambah satu lagi. Alamatnya ya. Ngambil lagi ke memori. Nah data pertama itu sebagai sumbernya. Misalnya 7E. Kemudian data lagi kedua 8 gitu ya. Oh 8 itu artinya alamat input yang 8 gitu ya. Oh 8 itu apa? Misalnya 8 itu adalah keyboard gitu ya. Oke berarti saya ngambil data dari keyboard. Terus saya pindahkan ke memori ke alamat berapa. Maka dia ngambil data lagi gitu ya. Misalnya 70 gitu ya. Atau ya 70 misalnya gitu ya. Oh berarti saya pindahkan ke memori yang alamannya 70 gitu kan ya. Nah ini jelas ini ya. Berarti saya mirip pindahkan data dari input yang alamannya 8 ke memori yang alamannya 70. Nah dibaca lah misalnya alamat 8 itu misalnya keyboard ya. Saya pencet huruf G gitu ya. Nah G nya nanti akan ditaruh ke memori yang alamannya 70 tadi gitu ya. Nah 2 tadi yang namanya 8 dan 70 itu bukan instruksi ya. Tapi data. Data biasa gitu ya. Karena dia hanya penunjang. Penunjang instruksi yang pertama tadi gitu ya. Oke ya jadi tugas-tugas prosesor itu ya tadi itu ya. Membaca instruksi dan data ya. Kemudian data kedua dia tugasnya. Oke kebanyakan ini ya. Agak lemot komputernya. Oke yang kedua menuliskan data ya. Setelah diproses ya. Jadi semua data setelah diproses maka dia akan nyimpan. Kemudian mengirim sinyal kendali ke unit-unit lain ya. Kendali itu yang sinyal tadi ya. Kalau kita perhatikan di gambar sebelumnya ya. Kendali itu berarti mana kendali untuk membuka menutup tadi ya. Nah yang di sini. Yang lewat bus control nanti ya. Tadi ada memread, memwrite, iurread, iurread ya. Ada clock, ada reset dan ada banyak sinyal-sinyal yang lain itu ya. Nah ini tugasnya untuk kontrol unit di dalamnya prosesor ya. Mana yang akan dibuka, mana yang akan ditutup. Nah itu tugasnya di sini nanti. Itu ya. Itu tugasnya untuk mengatur kendali. Jadi sebenarnya pada dasarnya semua komponen di komputer itu sifatnya pasif ya. Dia hanya tempat atau sesuatu yang diem gitu ya. Yang bergerak, yang mengatur ya prosesor semua ini ya. Prosesor semua sebenarnya. Oke next dulu. Kemudian menerima dan menanggapi interrupt ya. Interrupt ya. Interrupt atau interupsi ya. Interupsi ini mungkin nanti dibahas di tempat lain tapi pada intinya interupsi ini penting gitu ya. Penting adanya interupsi ya. Interupsi itu begini. Ketika prosesor mengerjakan sesuatu lagi enaknya mengerjakan tiba-tiba dia disuruh berhenti gitu ya. Berhenti dan harus melayani perintah ya. Misalnya kayak Bapak Ibu disini saya ya. Pak mau ke belakang ya kalau kita di kelas gitu ya. Ya sudah. Berarti di tengah-tengah ngajar itu ada namanya interupsi di sana ya. Banyak interupsi di komputer ya. Contoh misalnya Bapak Ibu sekarang lagi komputer enak-enak ya. Lagi misalnya dengerin musik atau lihat film atau lagi ngetik. Terus Bapak Ibu. Berarti pada dasarnya komputer lagi ngejani itu gitu kan ya. Nah kemudian tiba-tiba Bapak Ibu menancapkan ini flash disk gitu ya. Ditancapin gitu ya. Nah itu pada dasarnya Bapak Ibu sedang menginterupsi komputer ya. Wih ada flash disk masuk nih gitu ya. Maka dia akan melayani tadi terus dicek. Woh ada flash disk yang masuk ya. Kalau dulu ya masih jaman-jaman lama muncul keterangan kayak notifikasi gitu ya. Namanya found new hardware gitu ya. Woh ada hardware baru nih gitu ya. Nah maka di install habis itu muncul di sana ya. Nah itu apa namanya interupsi ya. Coba seandainya nggak ada interupsi gitu ya. Ditancapin terus nggak dibiarkan aja sama dia. Nggak diperhatikan gitu ya. Ya nggak ke detek-detek nanti ya. Ini flash desainya mana ini gitu ya. Nggak muncul-muncul ya. Sehingga interupsi ini juga penting. Oke ya. Oke next dulu. Ini memori yang tadi ya. Sudah saya terangkan tadi ya. Ini lebih jelasnya seperti itu. Jadi RAM-nya Bapak Ibu. RAM yang satu keping gitu ya. Itu kayak gini dalamnya ya. Dalamnya seperti ini. Jadi ini untuk alamatnya. Jadi alamat ini akan berkombinasi gitu ya. Dari 0000, 0000, 0000, 0000 dan seterusnya sampai satu-satu semua gitu ya. Maka dia akan menunjukkan lokasi yang ada di sini. Jadi ini lokasi pertama, lokasi kedua, ketiga gitu ya. Kalau dia sampai A12, tadinya sudah kita hitung ya. A12 berarti dia sebanyak 8 kilobit gitu ya. Atau 8.000 ya. Maka ini lokasi yang ke pertama atau logisi ke 0. Maka yang paling bawah ini lokasi ke 7.999. Karena berkurang 1 ya. Atau pertandingan total dari keseluruhan baris ini dari alamat 0 sampai alamat ke 8.000. Dari alamat pertama sampai alamat ke 8.000. Jadi dia ada sebanyak 8.000 baris gitu ya. Nah kalau per satu lokasinya itu 1 byte ya. 1 byte dengan syarat sekian itu ya. Nah kemudian ada memory sama write ya. Jadi memory ini sebenarnya kalau Bapak-Ibu perhatikan ya. Jadi D0 sampai D7 ini nanti nyambung ke prosesor ya. D0 dan D7 nyambung ke prosesor. A0 sampai A12 juga nyambung ke prosesor juga nanti ya. Kesana oke. Nah ketika ini masuk ke dalamnya memori. Maka sebenarnya dia terbagi dua ya. Ada pintu masuk sama pintu keluar disini ya. Jadi ketika disini pintunya masuk maka dia lewat atas sini ya. Nah untuk membuka pintu masuk pintu keluar. Nah kalau pintu masuk karena masuk berarti kan dia sedang ditulis gitu ya. Maka sinyalnya disebut dengan namanya memory write ya. Jadi dia untuk menulis. Karena dia menulis ya. Karena dia menaruh data ya. Kalau dia datanya diambil. Artinya dari blok ini kemudian mau diambil keluar. Berarti dia keluar ya. Dan dia masih keluar. Maka pintu keluarnya ini dikendalikan oleh yang namanya memread. Dan ini berasal dari prosesor. Ini berasal dari prosesor. Jadi prosesornya ketika dia ingin membaca gitu ya. Ngambil data ya ini dinyalakannya. Ini akan dikasih lokasi dulu. Ya habis itu dibuka gitu ya. Nah ini akan keluar dari sini. Yang masuk gak bisa ya. Walaupun disini katalah keluarnya 7E gitu ya. 7E juga ada di atas sini pak. Ya kenapa walaupun dia di atas tapi gak bisa masuk disini kan ya. Agak gitu. Jadi berasal dari komputer itu bassnya sama gitu ya. Jadi satu cuma buka tutupnya yang dibedakan gitu ya. Sehingga aman. Oke ya ini beberapa contoh untuk memori. Oke ya untuk posisi memori ya. Nanti kalau misalnya 1GB dan seterusnya tinggal ini aja ya. Alamatnya tinggal ditambahkan gitu ya. Tapi sekarang gak mesti ya. Lebar data ini gak selamanya di 0 sampai di 7 ya. Kalau 16bit berarti di 0 sampai di 15. Ya nanti itungannya bukan sampai A12 lagi. Tapi berkurang separuhnya. Karena satu barisnya ini. Satu lokasinya. Besarnya bukan 1 byte lagi tapi 2 byte. Maka beda lagi nanti alamatnya. Seperti itu ya. Tapi prinsip awalnya seperti ini. Oke next dulu. Jadi perlu tahu dulu ya. Bagaimana kondisi di prosesor. Bagaimana kondisi di memory. Nah seperti ini jadinya ya. Jadi CPU ada tiga. Dan namanya bus data lines ya. Atau bus data atau data bus. Ada address. Ada control di sini ya. Oke. Walaupun kalau kita perhatikan di sini. Data line-nya jadi satu ya. Data line-nya jadi satu. Ya datanya ke memory. Ya memory-nya ada dua gitu misalnya ya. Ada ke IO. IO juga ada banyak ya. Walaupun jadi satu. Ya misalnya di sini 6A gitu ya. Dari CPU datanya 6A. Lupa di memory kan juga akan 6A di sini Pak. Gitu kan ya. Di memory yang ini juga 6A. Di IO yang ini juga 6A. Ini juga 6A. Nanti akan masuk kemana gitu ya. Nah. Walaupun dia ada di depan situ. Ada 6A di situ ya. Seperti yang register tadi ya. Senyampang memory-nya atau IO-nya nggak dibuka sama CPU-nya. Lewat control lines ini. Atau bus control ini. Walaupun nggak dibuka gitu ya. Ya datanya cuma di depannya doang ya. Cuma di sini doang. Dia tidak akan mempengaruhi isi dari memory-nya atau isi dari IO-nya itu. Nggak akan mempengaruhi-nya. Jadi masih aman ya. Tinggal mau ditaruh di mana nih gitu ya. Misalnya mau ditaruh di memory yang kedua ini. Misalnya ya. Ya tinggal nanti sama CPU-nya dibuka aja. Sama control line-nya ini. Ya saklanya dibuka tadi. Maka data lainnya akan masuk ke sini. Masuk. Yang lainnya. Walaupun di depannya sini. Di depannya memory itu. Atau di depannya IO ini. Ya nggak masalah. Dia tidak akan mempengaruhi isi dari IO atau isi dari memory-nya tadi. Kenapa? Karena prinsip kerjanya sama dengan register tadi. Bapak-Ibu ya. Walaupun saya ubah-ubah inputnya. Ya dalamnya tetap nggak berubah. Kenapa? Karena saklarnya tadi. Atau clock-nya tadi. Tidak saya aktifkan. Jadi masih aman. Oke. Jadi sebenarnya seperti itu ya. Bapak-Ibu. Nanti ini prinsipnya penting sekali. Jadi dalam komputer ada 4. 3 bus ya. Ada data lines. Ada data alamat. Atau bus alamat. Ada bus control ya. Control ini. Kalau tadi data tinggal di 0 sampai di sekian gitu ya. Kalau 16 bit berarti di 0 sampai di 15. Kalau 32 bit berarti di 0 sampai di 31 gitu ya. Kalau address juga sama. Misalnya 16 bit berarti dari A0 sampai A15. Atau 32 bit berarti A0 sampai A31 ya. Tapi control ini macam-macam ya. Jadi ada IO read. Ya IO write. Ada memory read. Ada memory write. Ada sinyal yang lain ya. Itu campuran di sini ya. Itu untuk mengendalikan. Mana yang aktif. Mana yang mati. Nah ini pentingnya di sana ya. Jadi 3 bus. Ini pentingnya. Oke. Nah. Ini secara arsitekturnya ya. Ini keterangannya ya. Ini hanya keterangan aja. Jadi fungsinya apa? Ini ketiga fungsi yang ditunjukkan ya. Jadi address bus tadi. Menentukan asal dan tujuan data ya. Dipindah dari mana. Atau ditaruh ke mana. Ya ini hanya menunjukkan asalnya dan tujuan. Asal atau tujuannya. Oke ya. Ini contoh aja. Misalnya pingin membaca data dari memory gitu ya. Nah. Kemudian contoh 8080 tadi. Yang sudah saya ceritakan tadi. Dia memiliki 16 bit address bus ya. Maka ruang memori yang maksiminya adalah 64 kilo. Tadi kan sudah dihitung tadi ya. Sekian. Ini juga berpengaruh ke kemampuan prosesor untuk membaca memori. Ya. Oke. Ini fungsi dari address bus. Jadi intinya address alamat gitu ya. Lokasi. Ya. Lokasi. Semuanya pasti memiliki address ya. Semua pasti memiliki lokasi. Input output. Memory pasti punya lokasi. Nah. Kalau data. Ini untuk membawa datanya gitu ya. Kalau tadi misalnya memory isinya B. Apa tadi. B.A tadi ya. Nah itu jalurnya lain ya. Tidak sama dengan jalurnya address ya. Jadi fungsinya membawa data. Tidak dibedakan antara data dan instruksi ya. Jadi semua data akan lewat situ ya. Tadi saya sampaikan ya. Bedanya data dengan instruksi ya. Jadi apakah dia bisa diartikan oleh interaction decoder. Atau dia hanya penunjang instruksi tadi. Semuanya lewat namanya data. Data bus. Lebarnya. Ya ini tadi ya. Bisa 8. Bisa 16. Bisa 32. Bisa 64 bit. Jadi ingat-ingat Dapak Ibu ya. Jadi namanya bit itu satu kabelnya ya. Satu kabel ya. Jadi kalau 8 bit berarti ada 8 kabel nanti yang di situ ya. Oke. Nah ini control ya. Ini untuk kendali dan timing. Ya untuk signal read white memory. Ada interrupt request. Ada signal clock dan sebagainya. Semuanya kumpul di sini yang namanya control. Control bus. Oke next dulu. Nah ini contohnya. Kalau ingin tahu bus itu ya kayak gini ya. Kalau fisiknya seperti ini. Jadi bisa dalam bentuk kabel-kabel ini ya. Jadi ribbon cable ya. Seperti ini. Terus jaru-jaru yang kalau apa Ibu lihat motherboard itu ya. Jalur-jaru seperti ini ya bus itu ya. Pokoknya yang berjajar-jajar itu ya namanya bus ya. Jadi fisiknya biar tahu. Atau bisa jadi di sini. Kayak ini PCI ini ya. Ini kayaknya PCI ya. Jadi namanya bus PCI. Kalau nggak salah di sekarang ini ya. Kalau nggak salah di processor motherboard modern ada 3 atau 4 bus ya namanya. Yang pertama adanya FSB ya. Ada namanya front side bus ya. Front side bus atau FSB. Front side bus ini nggak ada di sini ya. Jadi dia untuk. Oke mungkin saya gambar sedikit ya. Biar ada pemahaman di sini. Oke saya stop dulu. Saya share skin pakai bad bot lagi. Saya tadi ada sebenarnya ya di slide yang bukan di sini ya. Oke. Jadi Bapak-Ibu kalau punya prosesor ya. Ini prosesor. Di sini ada memori. Ada memori M gitu aja ya. Terus sekarang ada namanya istilahnya GPU ya. Ada yang tahu singkatnya GPU ini apa? Ada yang tahu singkatnya GPU? Oke. Graphic Processing Unit gitu ya. Jadi Graphic Processing Unit. Jadi ini untuk grafik ya. Nah bukan gosok pijat urut loh ya. Jadi Graphic Processing Unit ya. Nah ini itu grafik ya. Jadi Bapak-Ibu kalau punya kayak memori. Sorry. Apa? Namanya apa itu? Apa nanya? TGA card gitu ya. TGA card atau PCI ya. PCI itu. Nah di GPU ini ya. Jadi untuk grafik ya. Jadi punya card sendiri atau prosesor sendiri untuk ngatur grafik ya. Maka dia busnya terhubung jadi satu ya. Seperti ini ya. Oh ini kecepatannya tinggi ya. Namanya FSB. Nah ini ya. Front Side Bus gitu ya. Jadi kalau Ibu pernah misalnya pernah lihat motherboard gitu ya. Wah ada FSB sekian. Nah ini berarti jalur antara ketiganya ini. Kemudian ada jalur lagi. Yang ini menengah sebenarnya ya. Ini punya USB ya. USB. Jalurnya untuk apa? SCSI pernah tahu Bapak-Ibu? SCSI. Kalau orang komputer biasanya sekasi gitu ya. Enak nyebutnya ya. Sekasi gitu ya. Ini misalnya slotnya untuk di server ya. Biasanya untuk hard disk-hard disk tertentu yang sifatnya tinggi gitu ya. Kemudian ada apa lagi ya. Ini. Untuk ini. LAN ya. Kabel LAN atau Wifi itu ya. LAN ini ya. Kemudian ada hard disk itu apa? Ujungnya itu pernah tahu Bapak-Ibu? Colokannya hard disk itu? Yang oh ya. Ada yang namanya SATA gitu ya. SATA. Atau PATA namanya. Atau ATA kadang orang bilang gitu ya. Nah. Satu lagi saya kok lupa ya. Ini. Ini punya nyano. Apa? Ini loh. Bapak-Ibu kalau render itu loh apa. Colokannya itu. Saya kok lupa namanya ya. Ada nggak namanya. Nama ini. Nama interface-nya ya. Saya lupa namanya ya. Nah. Ini. Jari satu ya. Jari satu gini. Gini ya. Ini bass-nya bass menengah. Jadi masih kalah cepat dengan FSB. Ini namanya PCI ya. Nah. Yang gambar yang saya tunjukkan tadi itu PCI ya. PCI. Ini floppy ya. Yang lama ya. Jalurnya PS itu sudah. Kalau parallel port tau ya. Parallel port. Masih yang jadul-jadul ini ya. Terus di sini ada lagi namanya. Parallel. Ada serial. Ibu kalau pernah tau yang jadul serial. Nah ini terbun dengan satu bass yang namanya ISA. Ya. ISA bass ya. Nah ini. Nah. Ada tiga. Tiga anu. Ada tiga apa namanya. Ada tiga kelompok ya. Ada kelompok processor, memory, GPU. Ya. Ini kelompok paling cepat gitu ya. Jadi kecepatan tinggi. Ada kelompok PCI. Jadi kelompok menengah. Ada kelompok ISA di sini ya. Nah di sini ada penyeimbang ya. Ada dua penyeimbang. Yang disebut dengan namanya Jembatan Utara, Jembatan Selatan. Apa istilahnya pernah tau? Ini yang komputer masih tak paham lah namanya. Apa namanya? Jembatan Utara, Jembatan Selatan. Dan namanya North. North Bridge gitu ya. Dan. South Bridge gitu ya. Nah gitu ya. Duh. Ini tulisannya gak begitu jelas. Ini ya. Jembatan Utara, Jembatan Selatan. Dikenal dengan istilah apa Bapak Ibu? Pernah tau gak ini istilahnya yang paling anu? Biasanya istilahnya apa ini? Istilah paling kerennya. Mesti tau dong ini. Ada yang tau? Istilah North Bridge. Ini jarang ya. Orang yang punya North Bridge, South Bridge ini jarang ya. Istilah kerennya apa ini? Ada yang tau? Biasanya motherboard yang dicari ininya sebenarnya ya. Motherboardnya apa ininya gitu ya. Ada yang tau apa ya nama kerennya ini? Nama like. Nama apa ya? Nama umumnya ya. Ada yang tau apa itu? North Bridge sama South Bridge ini. Namanya? Apa? Pelan-pelan loh ini ya. Chip? Iya. Namanya chipset ya. Jadi chipsetnya apa gitu ya. Kalau misalnya mau lihat motherboardnya. Oh chipsetnya Intel chipsetnya ini, chipsetnya ini gitu ya. Nah ini chipsetnya ya. Oke. Besar biasanya ya. Redbird yang besar, redbird yang kecil gitu ya. Nah yang ini, ini terbunuh dengan biasa namanya ya. Karena nggak ada namanya. Jadi namanya cuma PCI ISA gitu ya. PCI, PCI ISA Bridge gitu ya. Nah gini. Jadi penyeimbang ya. Karena kecepatannya beda-beda gitu ya. Oke. Oke seperti ini ya kalau lihat motherboard yang sekarang ini ya. Oke. Ini gambarannya ya. Oke ya. Saya tutup dulu. Drawingnya ini. Oke. Lanjut ke yang tadi ya. Ini ya. Oke. Ntar belum pindah ya. Ini yang PCI tadi ya. Yang putih-putih. Nah sekarang kita masuk ke. Nggak tahu ini punya saya kok. Masalah ya. Loh ini kok lama banget ini ya. Pindahnya lama. Oke. Sudah menulis ya. Nah sekarang ke intinya sekarang ya. Jadi tadi di awal saya sudah nyampaikan. Bahwa target kita sampai ke siklus instruksi ya. Siklus instruksi. Oke. Ketika kita sudah tahu prosesor seperti apa tadi ya. Memori seperti apa. I.O. Seperti apa tadi sudah diterangkan. Nah sekarang bagaimana sih komputer itu bekerja gitu ya. Bagaimana komputer kok bisa mengolah data atau bisa apa ya. Transfer sinyal dan seterusnya ya. Nah ini intruksinya. Ini sinyalnya. Siklusnya ya. Siklusnya. Jadi pada dasarnya dalam komputer itu terbagi dari dua. Apa namanya. Dua. Dua siklus ya. Ada dua step ya. Dua langkah ya. Yang pertama namanya fetch. Yang kedua namanya execute. Ada yang tahu Bapak Ibu. Fetch itu apa ya. Ini bahasa apa ini ya. Bahasa Inggris bukan ya. Apa bahasa Inggrisnya fetch itu. Semoga pasti ini ya. Pengambilan ya. Jadi fetch itu ngambil ya. Jadi mengambil. Mengeksekusi gitu ya. Jadi siklusnya hanya dua itu aja ya. Jadi fetch next interaction. Jadi intruksi berikutnya diambil. Kemudian kalau sudah paham. Baru dieksekusi. Sudah selesai mengeksekusi. Ambil intruksi lagi. Paham. Eksekusi gitu ya. Jadi muter itu aja ya. Jadi dua proses di dalam intruksi itu ya. Jadi pertama. Pertama pengambilan atau fetch cycle. Atau fetch interaction. Kemudian ada namanya execute ya. Mengeksekusi. Jadi ngambil data. Dieksekusi. Ngambil data. Dieksekusi gitu ya. Nah ini siklusnya ya. Nah seperti apa. Nah fetch itu ya. Untuk proses kerjanya ya. Nah seperti ini ya. Jadi pada prinsipnya. Pada prinsipnya ketika komputer habis mati. Dinyalakan gitu ya. Maka program counter. Program counter ini kan di dalamnya register yang di dalamnya prosesor ya. Nah ini akan berisi adres atau alamat yang paling awal dari isinya memori. Jadi memori misalnya alamat awalnya adalah 0, 0, 0 gitu ya. Maka PC di komputer akan beralamat 0, 0, 0 gitu ya. Sudah pokoknya PC alamatnya 0, 0 gitu ya. Nah ketika dia nyala dia pasti akan langsung menuju ke lokasinya 0, 0 tadi. Yang ada di proses, di memory diambil. Ya isinya diambil. Nggak tahu isinya kayak gimana diambil sama dia ya. Diambil. Setelah diambil. Ya maka nanti PC-nya akan nambah satu. Karena dia akan pasti alamat berikutnya gitu yang diambil ya. Nah itu. Jadi proses fetch itu yang pertama diawali dengan program counter dari prosesor yang akan ngambil isi data di memori. Pokoknya alamat awalnya diambil di situ ya. Setelah itu tadi sudah ya. Yang kedua prosesor mengambil instruksi dari memory pada lokasi yang ditunjukkan oleh PC. Program counter diambil ya. Setelah itu naikkan satu kecuali pada program tertentu ya. Oke. Berikutnya data tadi dari memory tadi itu akan dimasukkan ke namanya interaction register ya. Ya yang tadi itu ya diartikan. Setelah itu prosesor menginterpret ya. Mengartikan, memahami apa maksud dari perintah tadi. Kemudian baru melakukan tindakan yang diperlukan. Nah itu namanya siklus fetch ya. Atau siklus pengambilan. Jadi program counter isi data biasanya itu alamat awal dari memori ya. Biasanya alamat awal dari memori ya. Biasanya adalah 0-0 semua. Maka program counter akan berisi 0 juga. Diambil datanya. Masuk ke dalam IR ya. Nelaskan register. Abis itu dipahami. Baru dia akan melakukan tindakan apa gitu ya. Dari perintah tadi. Itu namanya fetch cycle ya. Atau siklus untuk pengambilan. Oke ya. Nah ketika ini sudah dilaksanakan. Maka siklus berikutnya dia akan yang namanya execute cycle ya. Jadi mengeksekusi ya. Nah dalam mengeksekusi ini ya banyak jenisnya ya. Jadi pertama mungkin prosesor dengan memori gitu ya. Anggaplah misalnya transfer data antara CPU dengan memori. Contohnya misalnya ambilan data di memori tarun ke dalam akumulator gitu ya. Akumulator itu register yang ada di dalam CPU ya. Pindah ke sana ya. Atau mungkin di balik ya. Dari akumulator pindahkan ke memori gitu ya. Pokoknya transfer data antara pasar dengan memori. Jadi seperti itu. Oke ya. Ini eksekusi contoh eksekusi yang pertama jenisnya ya. Jenisnya yang kedua mungkin prosesor dengan I.O. ya. Karena isinya cuma tiga itu aja tuh. Prosesor memori I.O. ya. Jadi transfernya kalau nggak prosesor dengan memori. Atau memori dengan prosesor. Atau prosesor dengan I.O. ya. Misalnya data di mana di CPU mau ditampilkan ke LCD ya. Atau dipindahkan ke mana ke hard disk gitu misalnya ya. Maka itu transfer dari prosesor ke I.O. Atau ke input output. Atau sebaliknya ya. Dari hard disk dipindah ke prosesor ya. Bukan kalau misalnya punya file kan mesti dibuka dulu kan ya. Dibuka di enter jalan ya. Otomatis datanya akan dibaca oleh prosesor. Nah itu jadi itu transfer data dari prosesor dengan I.O. ya. Selain transfer-transfer data tadi. Bisa jadi eksekusi tadi atau perintah tadi itu berupa data processing ya. Nggak selamanya pindah-pindah data ya nggak selamanya. Bisa jadi operasi tadi ya. Operasi aritmatika dan logika pada data tertentu. Misalnya penjumlahan data, perkalian data gitu ya. Karena pada dasarnya balik dulu ya. Bapak-Ibu ketika seperti ini ya. Bisa tampil video dan sebagainya. Merubah tampilan itu kan harus dia ada logikanya gitu ya. Apalagi kalau nanti akan belajar namanya image processing gitu ya. Bagaimana ya kak punya photoshop gitu ya mungkin ya. Di hapus, diginikan. Nah itu kan pakai matematika semua itu ya. Makanya nggak terlalu salah mendalaminya ya. Jadi bisa jadi operasi aritmatika atau logika. Logika itu ya tadi di-end-kan, di-or-kan, di-not-kan ya. Jadi dia bukan berupa pindah data ya. Atau mungkin eksekusinya dalam bentuk kontrol ya. Kontrol, misalnya mengubah urutan operasi. Contohnya jam gitu ya. Jadi Bapak-Ibu misalnya membuat for gitu ya. Oh muter, do well ya. Well apakah bagaimana? Oh sudah terpenuhi, lompat ke sini. Nah gitu ya. Jadi bukan dalam bentuk transfer data. Bukan dalam bentuk menghitung. Tapi merubah urutan. Merubah urutan program misalnya. Nah itu dalam bentuk kontrol ya. Itu contohnya sebetulnya. Atau yang kelima, kombinasi di atas ya. Kombinasi prosesor memory dengan kontrol mungkin ya. Prosesor IO dengan kontrol. Data processing dengan prosesor IO ya. Jadi kombinasi dari semua yang ada di sana ya. Oke. Ini contohnya ya. Nah ini contohnya. Contohnya ya. Oke. Saya jelaskan dulu ya. Nah ini contohnya. Jadi ditunjukkan di sini data memory dengan register ya. Memory itu 300. Ini lokasinya. Ini alamatnya. Jadi 300, 301, 302, dan seterusnya sampai 940, 941. Ini alamatnya, lokasinya, urutannya ya. Sendaikan di dalamnya. 1, 940, 5, 941, 2, 941, dan seterusnya. Ini isi datanya. Isi memory-nya. Oke ya. Isi memory-nya. Kemudian ini di memory ya. Jadi memory itu pada prinsipnya cuma ya kumpulan kayak data-data gitu aja ya. Cuma ada alamatnya gitu ya. Kemudian ini register CPU-nya. CPU register ya. Jadi ini CPU di dalamnya ada register-nya ya. Yang ditunjukkan ada 3 register. Ada PC, program counter. Ada akumulator. Oke ya. Akumulator itu hanya tempat menaruh data gitu aja ya. Kemudian ada IR. Ada IR. Oke ya. Ada IR di sini. Oke. IR itu interaction register. Kalau program counter ya untuk menunjukkan lokasi mana yang akan diambil atau ditaruh data. Kalau akumulator hanya untuk nampung data. Kalau IR itu mengartikan datanya ya. Interaction register. Semuanya sama ini ya. Jadi step 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini sama semua untuk memory dan register. Tetapi ini ada ceritanya ini ya. Ini ada ceritanya eksekusi program ya antara memory dengan CPU. Oke ya. Ada 6 tahap lah. 6 tahap ya. Gampangannya ini tahap fetch. Yang sebelah kiri ini tahap fetch. Oke. Tahap untuk mengambil data. Yang sebelah kanan ini. Step 2, 4, 6 ini untuk tahapan eksekusinya. Ya. Tahap eksekusinya. Oke. Ini kurang 15 menit ya. Nuntut nggak ya. Rencana saya kalau diskusi bisa nggak ya buat diriannya ya. Kayaknya lama ya. Kurang 15 menit. Kurang 15 menit, Parlo. Iya. Saya terangkan aja ya. Saya ingin teman-teman juga diskusi gitu loh ya. Tapi kayaknya nggak nutut waktunya ya. Oke. Saya terangkan aja kalau gitu ya. Oke Bapak-Ibu. Jadi yang pertama ini ya. Ini fetch ya. Tadi ngambil data doang. Jadi pertama kali CPU akan berisi 300 gitu ya. Lupa kok bisa 300 ya. Ya pokoknya gitu ya. Pertama kali nyala. Alaman pertama punya memori ya itu yang akan diakses gitu ya. Nah berhubung alaman pertamanya memori adalah 300 ya. Maka register atau PC yang ada di CPU ini akan bernilai 300. Oke ya. Oke. Akhirnya diambil lah memori yang alaman 300 ini datanya diambil. Diambil. 1940 diambil lewat bus data. Kalau 300 tadi lewat bus adres. Bus alamat. Tapi yang 1940 akan masuk lewat bus data tadi ya. Oke. Masuk ke dalam IR ya. 1940 ya. Diartikan nih. Apa artinya 1940 itu gitu ya. Ini seolah-olah kayak Anda muat. Perintah apa ya. Misalnya. Ambilkan ya. Cik in. Baca gitu ya kemarinnya. Cuma ini bahasanya bahasa angka gitu ya. Diartikan. Apa artinya 1940 itu ya. Ternyata dia suruh ngambil data. Ambilen data gitu ya. Ambilen data. I1 itu gambarnya gitu ya. Ini boleh saya artikan ya. Saya artinya seolah-olah kayak gitu ya. Jadi satu itu ambil data. Pindahkan data dari memori ke prosesor. Tadi kan adalah eksekusi dari memori ke CPU kan kita adakan ya. Nah. Ini perintahnya gitu. Satu itu artinya. Ya. Artinya satu adalah pindahkan data dari memori ke prosesor ya. Memori yang alamnya 90. Yang alamnya 90 gitu ya. Yang alamnya 90. Pindahkan ke prosesor. Ditaruh di yang namanya register akumulator. Namanya AC. Oke. Siap. Laksanakan gitu ya. Baru step 2 dilaksanakan ya. Sehingga yang 940 tadi di sini. Akan diambil. Ya datanya. Dipindahkan ke akumulator. Jadi 0.003 ini dipindahkan ke akumulator. Oke ya. Sudah. Jadi perintahnya dipahami. Baru step 2 nya di eksekusi. Oke. Sudah selesai satu siklus itu ya. Jadi siklus step pertama itu adalah fetch ya. Mengambil data. Siklus kedua ini mengeksekusi. Karena jelas perintahnya ya. Ambil data. Pindahkan data dari memory ke register CPU. Yang alamnya 940. Pindahkan ke akumulator. Oke. Di eksekusi nomor 2 nya. Jadi ini siklus eksekusi. Ini selesai. Baru dia akan fetch lagi ya. Siklus begini. Maka di sini PC nya akan nambah satu lagi. Yang awalnya di 300 akan jadi 301. Naik satu ya. Oke. Maka diambil memory yang alamnya 301. Isinya 5941 gitu ya. 59441. Nah data ini akan masuk ke prosesor lewat jalur bus data tadi. Ya masuk ke dalam IR ya. Karena masuk ke intaksi register. 5941 diartikan gitu ya. Apa artinya ini? Ini kalau saya boleh mengartikan ya. Lima itu artinya jumlahkan gitu ya. Jumlahkan ya. Data di memory yang alamnya 941. 941. Dengan akumulator. Ya. Hasilnya. Hasilnya. Taruh di akumulator. Oke ya. Bentar. Bentar. Ini artinya mau habis ini. Oke ya. Saya ulangi ya. Jadi 5941 itu artinya. Oke ya. Jumlahkan data dari memori yang alamnya 941. Dengan akumulator AC ini. Dan hasilnya ditaruh di akumulator. Gitu ya. Oke. Dikejakan gitu ya. Jadi yang terjadi adalah. Tiga. Ya. Tiga dari mana? 1941 kalau kita perhatikan di sini kan. Eh sorry. Kebalik tadi ya. Sorry kebalik. Jumlahkan akumulator ya. Jadi jumlahkan akumulator. Dengan memori. Yang alamnya 941. Hasilnya ditaruh di akumulator lagi. Sehingga. Yang terjadi adalah. Tiga tadi. Di akumulator yang tiga tadi ya. Jumlahkan dengan data dari 941. 941 adalah 002 ini ya. 002. Oh berarti jumlahkan. Berarti tiga tambah dua. Hasilnya lima ya. Nah hasilnya. Ditaruh di akumulator. Sehingga yang tadinya akumulator bernilai 003. Sekarang berubah menjadi 005. Gitu ya. Gak gitu artinya. Oke ya. Ini. Intusi gampang-gampangan sebenarnya ya. Oke ya. Jadi ini phase-nya. Yang setiga. Setempat ini adalah eksekusinya. Oke. Selesai. Next berikutnya. Phase lagi di sini ya. Nah. Sekarang ketika phase lagi. Maka PC-nya akan akan nambah satu. Tadinya 301 menjadi 302. Karena dia pasti naik satu ya. Naik satu. Oke. Diambil 302. Ya. Alamat memory 302 diambil. 2941 ya. 2941. Masuk lewat jalur bus data. Masuk ke IR ya. Instruction register. Ya. Apa artinya ini? Dua ya. Dua artinya. Pindahkan ya. Pindahkan data dari akumulator ke memori yang beralamat 941. Oke ya. Jadi ini tetap transfer antar memori dengan register ya. Oke. Dipahami. Dilaksanakan sekarang ya. Nah. Pindahkan. Berarti akumulatornya 005 dipindahkan ke memori yang alamnya 941. Yang tadinya 002. 941 tadi ya. Akan berubah menjadi 005. Karena data ini akan ditaruh di situ ya. Jadi 005 di taruh di sini. Oke ya. Sudah selesai gitu ya. Nanti akan berlanjut terus sesuai dengan program-program yang lainnya gitu ya. Jadi pada intinya siklusnya seperti itu ya. Pokoknya fetch, dieksekusi, sudah selesai, baik lagi, fetch lagi, muter kayak gitu terus ya. Oke. Oke Bapak-Ibu. Ini contoh di YouTube Bapak-Ibu. Jadi saya, ini terakhir kayaknya ya. Terakhir. Jadi ini contoh di YouTube. Contoh siklus ya. Saya cari-cari-cari. Sebentar, saya lihat dulu ini ya. Oke. Nanti saya jalankan dulu. Suaranya keluar nggak Bapak-Ibu? Suaranya keluar nggak ya? Ada suaranya ini. Ada musiknya. Dengar nggak tadi? Belum Pak. Oh belum ya. Ntar-ntar. Hanya musik aja sih sebenarnya ya. Saya matikan dulu. Saya share screen ini soundnya ya. Sorry. Ini ada soundnya. Oke. Ini dari YouTube. Saya coba. Jadi ini ceritanya tentang contoh fast decode execution animation-nya. Jadi animasi ya. Contoh animasi ya. Jadi biar kita mungkin ada kejelasan di sini. Mungkin sebelum ini jalan. Perlu tahu ya. Bapak-Ibu di sini. Jadi perintahnya ini adalah untuk mengerjakan. Oke sebentar. Dengar ya tadi suaranya ya. Ya. Jadi ini hanya untuk menjumlakan X sama dengan A tambah B ya. Ini nggak kelihatan ya. X tambah B ya. Nah. Perlu diketahui di sini nih contohnya. Jadi ini yang di sebelah kanan ini memori ya. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, seterusnya. Ini lokasi-lokasinya. Ini ada perintah-perintah di sini ya. Nah. Ini untuk adres alamatnya. Sedangkan sebelah kanan ini untuk datanya. Ya. Basetnya sebelah kanan di sini. Dia akan masuk ke interaction register di sini. Ya. Di sini. Kemudian masuk ke arithmetic logic unit. Di sini ada alunya. Ada akumulator di sini. Yang ini program counter. Program counter fungsinya untuk menunjukkan memori-memori mana yang akan diambil nanti ya. Tapi secara umum seperti ini ceritanya nanti ya. Jadi load nomor 5. Ya. Jadi ngambil data yang nomor 5. Dipindah ke akumulator. Tambahkan 5 tadi dengan memori di alamat 6. Nanti 4 tadi. Habis itu selesai di store. Disimpan ke 7. Ya. Memori 7 disimpan. Kemudian baru di balik ke nomor 3 lagi ya. Seperti itu. Tadi nanti kayaknya akan cepat nanti soalnya ya. Terus ini untuk address registernya. Ini untuk increment nambah-nambah program counter ya. Ini untuk buffer memory-nya ya. Untuk buffer-nya ya. Jadi nggak langsung keluar gitu ya. Oke. Mungkin bisa dilihat dulu ya. Karena ini cepat soalnya ya. Oke. Lagi muter ya. Mohon maaf di tempat saya. Agak slow ini. Sinyalnya kurang bagus kayaknya. Oke. Saya stop dulu aja ya. Nanti bisa dilihat di URL-nya sini ya. Gitu ya Bu Hadriani mungkin ya. Apa namanya. Tidak saya jalankan. Karena sepertinya kurang bagus di sini. Nanti kalian bisa lihat. Di YouTube-nya langsung ada URL-nya itu. Bisa lihat di slide-nya itu ya. Bisa lihat animasinya nanti seperti itu. Oke Bapak Ibu. Bisa share di chat mungkin. Oh anunya. Itu bisa di copy Kak Pak. Oke oke oke. Sebentar sebentar. Saya. Oke oke. Bisa bisa Bu. Oke ini nih. Saya copy dulu ya. Iya. Aduh ini nggak laptopnya. Nggak sinyalnya nih ya. Kurang mendukung ini ya. Iya. Saya copy ke chatnya ya. Oke. Kok itu bisa di chat nanti ya. Sudah saya chat. Eh sudah saya chat. Susah. Saya taruh di chatnya ya. Oke Pak Rho. Terima kasih. Bapak Ibu bisa ini. Cek chat box-nya ya. Sudah di share sama Pak Rho. Oke. Untuk link-nya. Oke. Oke Bapak Ibu. Demikian mungkin ya penjelasannya. Sampai siklus instruksi. Mungkin di depan akan kita bahas. Cara. Apa namanya. Menaikan kinerja komputer ya. Dimana pengolahan datanya. Mungkin. Saya coba nanti ada namanya breakout room nanti ya. Sekarang mungkin tidak ada dulu ya. Gitu Bu Adriani. Terima kasih. Oke Pak Rho. Dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau belum ada yang bertanya ya Pak Rho. Iya betul. Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan kah? Pak Paskah sudah open mic. Ada yang ditanyakan Pak Paskah. Oh ini berat kayaknya ini Pak Paskah. Kalau sudah bertanya ini agak berat kayaknya ini. Bapak Ibu Adri. Kok sudah mergi lah ya Pak. Iya Pak Adri. Iya belum nyampe tempat soalnya. Masih di jalan. Waduh. Super sibuk kayaknya ini ya. Sampai di jalan. Siap-siap. Iya. Hati-hati Pak. Iya. Bapak Ibu yang lain mungkin. Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan. Pak Deni, Pak Sukander. Ini dua pertanyaan Bu. Ini jelas. Jelas atau belas ini? Jelas. Antara jelas. Kan bingung ya kadang yang bertanya. Ini antara jelas atau belas. Belas-belasnya ya. Tidak tahu sama sekali. Tapi mungkin bisa dibantu dengan video yang tadi ya Pak. Untuk lebih memperjelas ya Pak. Semoga videonya bagus. Karena kemarin kayaknya anubuk. Tersendat-sendat gitu ya. Ini apalagi sekarang saya lagi kurang bagus sinyalnya. Ya semoga nanti videonya juga enggak jelek banget. Oke. Bapak Ibu yakin ini tidak ada pertanyaan? Satu aja mungkin? Oh ini ada Pak Yosay nih. Pak Yosay sebenarnya pertanyaannya sangat berat biasanya Pak Yosay nih. Oke. Halo Pak Yosay. Saya mohon maaf Pak. Saya masih di kantor nih Pak. Jadi saya akan terlalu ini. Siap, siap, siap. Oke. Ramad bekerja Pak Yosay. Tadi saya mau tanggapin Pak Adi. Tadi saya mau tanggapin Pak Adi. Ternyata apa gitu loh. Ternyata dia mau nanya. Wah. Ini antar bertanyaan terlalu Pak Pak Skadi dengan Pak Yosay nanti ini ya. Oke. Oke. Lagi banyak yang bekerja Mas Yosay ini ya. Iya. Ini lembur apa semua? Makanya fokus. Pelan makanya enggak nyampe. Sambil dengerin. Pada lembur semua kayaknya ini Pak Ibu ya. Iya Pak, biasa 17-an. Oh ini. Makan kerupuk sama lomba makan klereng. Oh gitu ya. Klereng jangan dimakan Pak. Bahaya nanti. Oke. Mau kata Bapak Ibu? Tidak ada? Saya sungkan kalau enggak ada pertanyaan nih Pak. Tidak. Buat ini mau bertanya kayaknya juga enak Pak Ibu ya. Masa mau tanya ke saya gitu ya. Bisa langsung di kampus aja Pak. Iya gitu ya. Oke oke. Baik Bu. Tidak ada nih kayaknya ya Pak. Kayaknya tidak ada. Sudah bisa kita akhiri ke Pak Rofiq. Oh silahkan. Secara waktu kayaknya kita tidak menyalai Pak ya. Tidak ada. Tiga empat. Tiga empat. Benar. Oke. Oke. Oke Bapak Ibu terima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini. Sudah bisa bergabung bersama kami. Pak Rofiq juga di sini. Membelikan, menyajikan materi. Oke. Seperti biasa Bapak Ibu untuk mengakhiri perkulian kita malam hari ini. Mantun, mantun. Ya. Sudah dibersiapkan Pak. Harus beda loh Bu ya. Gimana Pak? Harus beda nih. Iya harus. Beda Pak. Setiap minggunya pasti beda Pak. Sudah disiapkan Google. Tinggal milih aja. Oh gitu ya. Oke silahkan Bu. Oke. Naik Delmon pergi ke kota. Jangan lupa membeli alpukat. Demikian perkulian kita. Semoga bermanfaat. Amin. Bunga yang harum. Aroma melati. Baunya sungguh harum sekali. Perkulian sampai di sini. Semoga Rabu depan kita berjumpa lagi. Eh Rabu depan libur ya kayaknya Bu. Oh tanggal merah Pak. Itu 17 ya. Iya Bu. Kurang Indonesia saya berarti Pak. Kita merdeka merayakan Bu. Iya benar-benar. Oke. Libur satu. Minggu depan ya. Minggu depan langsung lagi. Iya oke. Siap siap. Oke terima kasih Bapak Ibu. Sampai ketemu di tanggal 24. Iya. Selamat malam. Selamat beristirahat. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Sehat selalu. Terima kasih Pak Ropik. Sama-sama. Terima kasih Pak Ropik. Sama-sama. Terima kasih Pak Ropik. Terima kasih semuanya dengan kerjaannya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Ropik. Sama-sama Pak Ropik. Terima kasih. Terima kasih.